Boleh on semuanya? Oke. Mungkin jempolnya boleh diangkat. Kita take foto. Satu, dua, tiga. Ya, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Baik. Langsung saja saya... Kayaknya lebih luas kalau Bu Fajrihan nih yang mengantarkan untuk kenara sumbernya. Nah, ayo silahkan Ibu. Baik, terima kasih. Saya kenal lagi nih. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Alhamdulillah, tetap semangat ya. Beberapa saya sudah kenal. Ini ada Bu Herlina, saya siapa dulu? Ada Bu Eni, narasumber kita hari ini. Thank you Bu Eni, sudah join ya Bu Eni ya. Sama-sama Ibu, terima kasih. Ya, ada Pak Edi, kemudian ada Bu Lis, Bu Nani, Bu Andam Dewi, Bu Tanti, dan teman-teman Lani yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih sudah berkenan hadir. Nah, hari ini Bapak Ibu, setelah kemarin Bapak Ibu mungkin sudah ada juga yang hadir. Kemarin kita membahasnya adalah proaktif. Jadi saat pandemi itu bukan saatnya untuk kita bermalas-malasan atau malah kita pasrah saja. Pasrah itu kan salah satu huruf hanya adalah ikhtiar. Jadi kita tidak boleh merupakan ikhtiar atau tetap berusaha itu dengan cara proaktif. Kemarin sudah diajarkan oleh Bu Hana dan juga Pak Asani. Bagaimana caranya tetap menjaga cash flow-nya tetap baik seperti itu ya. Nah, hari ini kami akan coba lengkapi Bapak Ibu dengan survive pada saat masa pandemi hingga bisa melewati masa-masa pandemi yang sulit ini. Seperti apa sih? Nanti ada dua narasumber kita. Yang pertama ada Bu Erika. Nanti beliau akan memaparkan efisiensi dan produktivitas. Karena tadi mungkin di awal saya sudah mengutarakan bahwa kalau semua harganya sama, pasarnya sama, kemudian apa sih yang bisa membuat kita tetap juara? Salah satunya adalah melalui efisiensi Bapak Ibu. Nah, efisiensi itu caranya gimana? Nanti akan dipaparkan oleh Bu Erika. Seperti itu. Dan nanti akan juga dilengkapi oleh Bu Eni. Karena Bu Eni ini salah satu pelaku UMKM Bapak Ibu. Tepatnya di kebayoran baru atau lama nih? Saya lupa. Lama. Kebayoran lama di Blok M. Jadi nanti beliau ini akan cerita bagaimana caranya beliau ini tetap survive meskipun tetap ada masa-masa sulit bagi Bu Eni, tapi bagaimana bisa melewati masa pandemi itu sampai hari ini usahanya masih tetap berjalan baik. Bahkan mungkin Bu Eni itu sudah punya pemikiran-pemikiran apa, nanti ke depan ngapain, segala macam. Nah, nanti biar Bu Eni saja yang menjelaskan, bukan saya. Karena kalau dari pelaku UMKM-nya langsung kan sama-sama ya. Mungkin lebih bisa diterima pengalamannya seperti apa, bagaimana triknya, tipsnya seperti apa, seperti itu. Nah, gitu aja sih Bapak Ibu untuk hari ini nanti akan ada diunan sumber. Jadi insya Allah, please tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Untuk yang pertama saya akan panggilkan Bu Erika. Silahkan Bu Erika, kita kasih tepuk tangan dulu virtual tapi. Baik, terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Pajria, Mbak Anki ya sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Mungkin kalau di sini karena saya bukan pelaku usaha ya, mungkin kedekatannya lebih banyak ke teoritisnya. Tapi nanti kalau sudah masuk ke aplikasinya, penerapannya gimana, mungkin nanti Bu Eni nih yang akan banyak jauh lebih paham dengan kondisi lapangannya seperti apa. Mudah-mudahan kita semua sehat, semangat untuk mengikuti sesi ini. Bagi, sekarang saya akan coba untuk share screen mengenai materi. Sudah terlihat semua ya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Saya di sini akan coba untuk berbagi dulu sharing terkait dengan secara definisi apa itu produktivitas dan apa itu efisiensi. Namun mungkin nanti di awal-awal kita masih akan banyak membahas dulu tentang pandemi ini apa sih. Karena pandemi ini kan nanti akan menyebabkan munculnya yang namanya new normal. New normal ini artinya nanti kita tatanan kehidupan yang baru. Jadi kita akan harus mencoba untuk menyesuaikan yang kita lakukan dengan kondisi saat ini. Sesi ini merupakan kelanjutan dari sesi-sesi yang telah diselenggarakan sebelumnya. Dalam hari ini kita akan membahas tentang produktivitas di perusahaan dan bagi pekerja di era normal baru. Atau kalau bahasa Inggrisnya kita menggunakan new normal. Dan nanti kita akan coba lihat bagaimana sih caranya kita coba untuk beradaptasi dengan kondisi yang tentu saja sangat berubah. Materi yang akan disampaikan terkait dengan produktivitas perusahaan. Mungkin yang Bapak Ibu rasakan juga kondisi saat ini itu memberikan perubahan yang sangat luar biasa. Dampaknya juga mungkin sangat luar biasa Bapak Ibu rasakan. Selaku pelaku usaha mungkin tidak hanya di area jaga kasa ya Bapak Ibu. Ini dirasakan juga oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Rasakan dampak dari perubahan sehingga bisnis yang kita lakukan ini mau tidak mau harus berubah. Harus beradaptasi. Karena bagaimanapun yang namanya perubahan itu kan pasti. Kebetulan saat ini kita berubahnya dipaksa. Dipaksa gara-gara corona mau tidak mau kita harus berubah. Nah, dalam bisnis, usaha yang dapat bertahan adalah usaha yang mampu beradaptasi. Kemampuan usaha untuk beradaptasi dengan kondisi, dengan lingkungan yang baru ini yang nantinya akan menentukan seberapa baik kita bisa sukses dalam menjalankan usaha. Oleh karena itu kemampuan adaptasi ini yang nanti kita akan coba. Itu dimakan, Kak? Itu kemampuan itu dimakan. Pertama-tama kita coba lihat dulu. New normal atau normal baru. New normal itu apa sih? Karena tadi, karena ada perubahan dari tatanan sebelumnya menjadi tatanan kehidupan yang baru, artinya kita perlu beradaptasi. Supaya kita bisa beradaptasi, kita harus tahu dulu nih, harus kenal dulu. New normal itu apa sih? Di sini dibilang bahwa new normal itu adalah gimana kita bisa menerapkan gaya hidup kita yang baru untuk bisa mencegah dan kita bisa melakukan persiapan secara maksimal supaya bisa beradaptasi dengan situasi pandemi saat ini. Kita rasakan sekali ya, saat ini sekarang kita nggak boleh lagi impitan, kita nggak boleh lagi deket-deketan, harus jaga jarang. Terus kita mungkin sudah tidak pernah lagi atau jarang sekali kita ketemu orang di jalan, terus salaman, itu udah jarang lagi. Kita harus menghindari salaman. Sekarang jadi sering cuci tangan. Kemana-mana harus pakai masker. Biasanya kalau mandi itu cuma pagi sama sore, sekarang setelah keluar rumah, setelah aktivitas, pulang mandi lagi. Kemudian juga bawa hand sanitizer kemana-mana, cuci tangan. Dan ini tentu saja perubahan-perubahan ini juga akan berdampak kepada pelaku usaha. Kita juga sangat merasakan perubahan yang terjadi yang sebelumnya tidak pernah kita lakukan sebelumnya. Sedangkan kalau dari pemerintah sendiri, ini mengupayakan gimana caranya? Supaya dengan kondisi yang berubah ini, dengan protokol kesehatan yang kita lakukan ini, kita tetap bisa aman, kita tetap menghindari penularan COVID-19, sehingga kita tadi. Mimpinya dalam kegiatan ini adalah bagaimana caranya kita tetap bisa produktif. Dalam upaya untuk tetap produktif, namun kita tetap mencegah juga supaya COVID-19 ini bisa tidak menular, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan di arena normal ini. Peran pelaku usaha ini akan menjadi sangat penting untuk mencegah penularan COVID-19 dan juga untuk menjaga supaya usahanya tetap bisa berjalan. Ada beberapa kebijakan yang dapat dilakukan. Yang pertama itu adalah kita harus pantau terus nih perkembangan COVID-19 di wilayah kerjanya gimana? Apakah kita masuk ke zona merah, masuk ke zona kuning, masuk ke zona hijau, atau sekarang mungkin bukan merah, kuning, hijau lagi, sekarang sudah pakai level 4, 3, 2, 1. Nah ini juga yang harus di-update terus-menerus nih, supaya kita tahu bahwa sekarang sudah boleh nggak ya buka toko? Sekarang harus tutup nggak ya? Sekarang boleh nggak ya makan di tempat? Nah ini kita update terus sehingga kita tidak melakukan pelanggaran terhadap aturan pemerintah. Kemudian kita juga bisa membentuk tim penanganan COVID-19. Tim kecil aja fungsinya untuk memastikan bahwa protokolnya berjalan, kemudian kalau ada laporan terkait entah itu pegawai, entah itu pekerja, entah itu konsumen yang datang ke tempat kita lalu terkena bagaimana cara untuk mengidentifikasinya, gimana caranya untuk net-trace. Oke, Anda ketemu siapa aja, lalu kita lakukan pengetesan atau pemeriksaan COVID. Kemudian kita juga mencoba untuk tidak memperlakukan kasus positif ini sebagai stigma. Mungkin di awal-awal kita ngerasa, wah ada yang positif, terus ngerasa takut, merasa untuk, oh ini harus kita hindari karena takut tertular. Nah, hal-hal ini yang perlu kita hindari. Kenapa? Karena kalau takut seperti itu nanti imunnya turun, yang korbannya merasa stres, merasa tertekan. Nah, gimana caranya? Kita coba untuk bisa memberikan dukungan, memberikan semangat, supaya imun bisa meningkat, dan ketugas kita atau yang terkena COVID ini bisa pulih dengan lebih cepat. Kemudian, kalau memungkinkan bagaimana kita bisa mengatur ada beberapa pekerjaan yang mungkin bisa dikerjakan dari rumah, sehingga tidak semuanya harus berkumpul di lokasi usaha, sehingga mereka harus bertemu, berinteraksi dengan jarak yang dekat. Kemudian, yang perlu dipertimbangkan juga adalah kita mencoba untuk mereview penerapan K3 di lingkungan usaha kita dari sisi keselamatan dan juga dari kesehatan ketika bekerja. Inti dari penerapan K3 ini adalah gimana sih caranya kita bisa, yang pertama, melindungi dan menjamin keselamatan tidak hanya dari pekerja saja, tidak hanya dari rekan kerja kita di usaha saja, tapi juga kita harus menjamin keselamatan orang lain yang berinteraksi di area kerja, termasuk juga pelanggan. Mungkin Bapak-Ibu ingat waktu awal-awal, mungkin pertengahan tahun 2020, itu sempat ada berita tentang ada klaster rumah makan soto. Jadi, ada berapa puluh orang masuk ke toko soto itu terus tertular gara-gara pekerjanya itu positif. Nah, ini juga kita hindari, jangan sampai nanti kita buka usaha, terus tiba-tiba kita tidak aware, kita tidak membatasi, tidak menjaga protokol, sehingga malah tertular dari situ. Jadi, klaster usaha itu kan sangat-sangat disayangkan sekali. Yang kedua adalah bagaimana caranya kita bisa menjamin bahwa setiap sumber produksi yang digunakan itu dapat digunakan secara aman dan juga efisien. Kemudian juga yang ketiga adalah bagaimana dengan caranya kita menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja dan juga orang-orang yang berantraksi di era usaha ini itu kita kelola supaya produktivitasnya bisa meningkat namun kesehatannya juga bisa terjaga. Kalau misalnya, kita juga dari situ kita coba bisa lihat bagaimana caranya kita bisa memahami prosedur standar normal baru. Kalau kemarin kita kena ada 3M, pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, sekarang sudah nambah. Jadi, 5M. Tambah, menghindari kerumunan, sama membatasi mobilitas, supaya di rumah saja. Ketika orang di rumah saja, bagaimana caranya usaha itu bisa meningkatkan usahanya, meningkatkan produktivitasnya. Berarti nanti akan ada beberapa inovasi-inovasi baru yang perlu dipertimbangkan. Kemudian ini untuk kebijakan-kebijakan perusahaan. Kemudian setelah kita melihat kebijakan apa saja yang perlu kita terapkan di usaha, selanjutnya adalah perlu dibentuk sebuah kelompok kecil atau mungkin Bapak Ibu sendiri sebagai pemilik usaha itu bisa memberdayakan seseorang, petugas, atau tim untuk penanganan COVID. Kalau mungkin anggota usahanya sudah besar, kita bisa buat tim kecil, namun kalau masih kecil, kita bisa mengelola diri kita sendiri sebagai penanganan COVID. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kita bisa mencegah penyebaran COVID dan mempersiapkan adaptasi di era normal ini. Mungkin dari layout bangunan, dari layout kerja, kemudian juga dari fasilitas-fasilitas yang perlu disiapkan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kalau kita sudah siapkan nih, areal kerjanya sudah kita pasang tempat kecil tangan, jaraknya sudah diatur, petugasnya sudah menggunakan masker, face shield lengkap seperti itu, harapannya adalah pekerjaan tetap dapat dilakukan secara produktif, bisnisnya lancar, uangnya masuk, tetapi tidak ada kasus penanganan COVID di situ. Intinya itu. Kita harus menyeimbangkan antara bagaimana bisnis lancar, pemasukan lancar, namun tidak ada yang terdampak dari COVID. Aktivitas apa yang dapat dilakukan? Beberapa aktivitas yang dapat dilakukan untuk pencegahan COVID ini ada bagaimana kita bisa membuat rencana aksi protokol pencegahan dan pengendalian COVID. Kita buat rencana aksi, oh, selama ini di rumah makan saya itu adalah orang dateng, makan di tempat. Sekarang sudah tidak boleh sama pemerintah makan di tempat. Bagaimana nih rencana aksinya? Oh, yaudah kita buat delivery. Kemudian nanti ketika melakukan delivery, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan dari petugas pengantarnya. Oke, kita buat aturan bahwa dia harus pakai masker. Kita buat aturan-aturan seperti ini, petugasnya harus selalu mencuci tangan. Kemudian supaya karena rumah makan, sebelumnya makan di tempat, sekarang tidak boleh makan di tempat. Ada tambahan layanan pengantaran. Misalnya kita sudah buat, kita sosialisasikan, kemudian kita lihat nih, ada enggak masalah dalam pelaksanaannya. Ketika kita lihat ada pelaksanaannya, ada permasalahan, kita bisa evaluasi untuk kita atur lagi nanti. Bagaimana next-nya, apa perbaikan yang dapat dilakukan. Kemudian ini ada beberapa langkah lagi dalam hal mensosialisasikan kebijakan normal baru yang ada di tempat usaha Bapak Ibu. Yang pertama-tama, kita bisa memantau perkembangan COVID. Kalau kita lihat di website COVID-19 atau di berita, itu setiap hari ada update informasi tentang berapa jubah penambahan, berapa penambahan kasus, dari pastikan bahwa sumbernya adalah sumber yang terpercaya. Karena informasi sekarang itu macem-macem banget. Ada dari WA Group, ada dari SMS, sekarang sudah tidak ada ya. WA Group, mungkin Telegram, yang berita itu dari macam-macem. Kita harus pastikan bahwa berita itu dapat dipercaya, sehingga dapat kita gunakan untuk membuat rencana apa yang akan kita lakukan dengan usahanya nanti. Kemudian juga, setelah kita lihat pengembangan COVID-nya seperti apa, sekarang bagaimana aturannya, apakah boleh buka atau tidak, berapa lama dia boleh buka, tindakan selanjutnya yang dapat kita lakukan adalah kita bisa membatasi jumlah pekerja. Misalnya maksimal 50%. Tujuannya apa? Supaya jaraknya atau interaksinya tidak terlalu banyak. Namun kalau misalnya, kebetulan Bapak Ibu punya areal yang cukup luas, itu bisa petugas tetap masuk 100% dengan menjaga jarak, tidak masalah. Intinya adalah bagaimana kita bisa mengatur supaya jaga jaraknya terjaga, kemudian untuk menghindari kerumunannya juga terjaga. Bisa juga kita sesuaikan dengan hari kerjanya, jam kerjanya, dan kalau memungkinkan ada beberapa pekerjaan yang mungkin dapat dilakukan dari rumah. Misalnya kalau misalnya ada barang jahit, jadi bawa ke rumah, kerjakan ke rumah, nanti dua hari sekali atau tiga hari sekali baru store masuk, itu masih boleh. Namun mungkin ini akan sedikit sulit bagi Bapak Ibu yang punya usahanya itu adalah prosesnya harus dilakukan di tempat usaha karena masalah alat, masalah bahan baku, dan lain-lain, ini mungkin perlu penyesuaian yang lebih lanjut lagi. Kemudian juga mengatur peralatan fasilitas pekerja dan alat produksi. Misalnya kita coba tata ulang layout dari bangunannya, meja, jaraknya awalnya dempet, kita kasih jarak, supaya jarak amannya terjaga. Kemudian menjaga kebersihan. Caranya gimana? Setiap saat, mungkin setiap pagi, kita bisa semprotkan disinfektan untuk memastikan bahwa tidak ada virus yang tersedar, dan lain-lain. Untuk mengatur penggunaan fasilitas ini, nanti kita akan bahas sedikit di slide berikutnya. Dari sini, kita coba lihat nih, oke, dengan segala macam batasan-batasan tadi, dengan segala macam aturan-aturan tadi, dengan segala macam peraturan pemerintah yang mungkin bisa membatasi gerak kita sebagai pelaku usaha, apa yang bisa kita lakukan sedikit. Untuk bisa meningkatkan produktivitas, dan juga bisa membuat perusahaan ini lebih hemat dalam pengeluarannya. Lebih hemat, tapi produktivitasnya bisa. Kalau misalnya kita berbicara terkait dengan produktivitas, apa yang Bapak Ibu bayangkan ketika mendengar kata produktivitas? Mungkin sebelumnya ketika dengan produktivitas itu, kita harus jadi orang yang produktif, itu bayangannya adalah kerjanya itu harus cepat, kemudian harus kerja keras, harus sibuk, harus nggak punya waktu luang, kerja sana, kerja sini, mundar-mandir. Kayaknya kalau nggak sibuk, itu nggak produktif. Nah, padahal sebenarnya adalah produktivitas itu merupakan perbandingan antara apa yang kita lakukan, apa perbandingan antara penggunaan, baik itu bahan baku, tenaga, kemudian juga mesin, alat, listrik, dan proses yang dilakukan untuk mendapatkan produk yang Bapak Ibu buat dengan hasil yang diperoleh. Jadi kalau kita lihat produktivitas itu apa? Sebentar. Kalau misalnya kita lihat produktivitas itu apa? Produktivitas di sini, dikatakan bahwa perbandingan antara output, output ini adalah hasil. Hasilnya apa? Kalau dalam usaha hasilnya ini bisa jadi keuntungan yang diperoleh, profit yang diperoleh, jumlah penjualan, kemudian inputnya ini adalah sumber daya yang digunakan untuk memproduksi barang tadi. Bisa jadi dari upah tenaga kerjanya, bisa jadi dari biaya bahan baku yang dikeluarkan, biaya energi yang dikeluarkan, dan lain-lain. Nah, kalau mau bagus, hasilnya itu harus lebih besar dibandingkan dengan input ini lebih besar dan yang diproduksi ini harus lebih kecil. Semakin besar perbandingannya, misalnya kita dapat hasilnya 100, kemudian sumber daya model yang kita gunakan 80, maka produktivitasnya tinggi. Tapi jangan sampai kebalik, jangan sampai sumber daya yang dibutuhkan ini yang lebih tinggi. Nah, bagaimana caranya supaya lebih produktif? Ada dua pilihan. Yang pertama adalah kita tingkatkan hasilnya, hasilnya diperbesar lagi, penjualannya diperbesar lagi, tingkat produksinya diperbesar lagi, atau kita punya opsi yang kedua. Inputnya yang diperkecil. Ini yang kita tekan. Inputnya yang kita tekan. Biayanya yang kita tekan. Produksinya yang kita tekan. Jadi mungkin walaupun karena sekarang Bapak Ibu merasakan, oh sekarang kok sejualan susah ya, pemasukannya susah nih untuk masuk. Jadi mungkin secara hasilnya itu tidak banyak berubah, tetapi dengan kita bisa menekan pengeluaran di sini, itu produktivitasnya bisa meningkat. Apa yang bisa kita lakukan? Khususnya tadi untuk bisa menekan input ini, menekan jumlah modal, atau kalau kita buat ini adalah perbandingan antara katakanlah dari profit dengan modal produktivitasnya. Katakan seperti ini. Berarti kita bagaimana caranya untuk bisa menekan modal ini? Ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Sederhana, tidak perlu yang terkait dengan uang sebenarnya. Kita coba kelola sedikit di sini tentang prosesnya saja. Yang pertama ada yang namanya produksi ramping. Bagaimana kita membuat proses itu tuh bisa seringkas mungkin. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita fokus untuk menghilangkan pemborosan-pemborosan yang tidak perlu. Sehingga biaya jadi lebih rendah tadi. Tadi kalau kita kembali ke slide sebelumnya. Di sini. Biayanya ini yang kita perkecil. Supaya produktivitasnya bisa meningkat. Apa yang bisa kita lakukan di sini? Yaitu kita coba untuk menghilangkan pemborosan. Waste-nya kita perkecil se-minim-minim mungkin. Pertama-tama pemborosan itu ada apa? Ada delapan pemborosan. Yang pertama adalah kelebihan produksi. Ini kenapa nih bisa kelebihan produksi? Karena kadang-kadang kita tidak tahu bahwa konsumennya sebenarnya ada berapa sih? Saya sudah bikin seratus buah produk, tapi ternyata yang laku cuma lapan puluh. Artinya kan yang dua puluhnya lagi itu enggak laku. Padahal modelnya sudah dikeluarin, uangnya sudah dikeluarin, artinya kan biayanya menambah, tapi hasilnya enggak ada. Yang kemudian yang kedua adalah persediaan. Dari sisi pemborosan persediaan. Kenapa? Karena kebanyakan nyimpan barang, padahal kalau kita menyimpan barang dalam jumlah banyak, ada resikonya. Barangnya rusak, kualitasnya menurun, sehingga menyebabkan biayanya terbuang. Karena entah sudah kadar luarsa, entah sudah enggak bisa digunakan lagi, busuk, rusak, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada transportasi. Transportasi ini boros karena masalah pengiriman. Terlalu banyak bulat-balik, terlalu banyak pengantaran yang menyebabkan biayanya meningkat. Lalu pergerakan. Di pergerakan ini aktivitasnya terlalu banyak, prosesnya terlalu banyak. Karena arealnya enggak terdata mungkin, dia harus mondar-mandir, bulat-balik. Kemudian juga karena area lokasinya berantakan, banyak waktu yang habis untuk mencari. Hal-hal ini juga bisa dihilangkan, sehingga prosesnya bisa lebih cepat, barang yang dihasilkan bisa lebih banyak. Lalu ada produk cacat. produk cacat ini gara-gara apa? Bisa gara-gara salah bikin, ukurannya salah, gosong, kematangan, salah resep, dan lain-lain yang menyebabkan biayanya sudah keluar, tapi kita tidak bisa jual barangnya. Masukannya enggak ada. Lalu ada proses yang berlebihan. Proses yang kita lakukan, sebenarnya itu enggak dibutuhkan oleh konsumen. Mungkin packagingnya jadi double, mungkin juga bisa karena prosesnya jadi lebih panjang, lebih lama, ini juga bisa menyebabkan pemborosan yang harus dihilangkan. Lalu ada proses menunggu. Menunggu ini apa? Waktunya itu terbuang karena proses yang tidak bisa melakukan proses berikutnya. Kalau karena barangnya terlambat, karena macet misalnya, harusnya dia sudah bisa mulai produksi, tapi karena keterlambatan, jadi tidak bisa. Nah, kalau seperti ini nanti pelanggannya buru-buru, produknya enggak jadi-jadi, bisa hilang duluan. Nah, ini yang sangat sayang. Kemudian ini nih, yang terakhir ada keahlian dan teknologi. Ini yang paling relevan nih, dengan kondisi saat ini. Maksudnya apa kok keahlian dan teknologi bisa jadi pemborosan? Contohnya itu kalau misalnya di sini, Bapak Ibu pasti sudah punya smartphone ya. Semua punya smartphone, tapi smartphone-nya itu cuma dipakai untuk kirim WA, cuma dipakai untuk telepon. Pakai WA pun cuma dipakai untuk lihat info di RT, gosip, lihat keluarga, cita-cita, dan lain-lain. Padahal, ketika kita bisa menggunakan seluruh teknologi yang ada di smartphone ini, itu akan sangat-sangat membantu bisnis Bapak Ibu. Mulai dari penjualan secara digital, bikin foto yang cantik, ngedit foto yang cantik, ngedit video, buat video untuk media promosi, dan lain-lain. Jadi, ini yang coba kita jelangkan sehingga proses produksinya bisa lebih lancar. Kemudian, selain produksi ramping, ada juga proses yang kita sebut sebagai 5S. Kita coba dulu review 5S. Mungkin Bapak Ibu di beberapa kegiatan sebelumnya sudah sering mendengar terkait dengan 5S. Namanya macam-macam. Ada yang bilang 5S, ada yang bilang 5R, dan ada juga yang bilang 5K. Ada yang bilang 5R, ringkas, rapi, klasik, rawat, rajin. Kalau 5S itu berarti sisih, susun, sasap, sosoh, suluh. Agak aneh namanya ya, agak-agak familiar mungkin. Kita akan coba lihat dulu di sini. Nanti kita akan coba bahas 5S. Tadi ada sisih, susun, dan sasap. Kita coba yang 3 pertama dulu saja. Atau kalau 5R-nya, itu adalah ringkas, rapi, dan resik. Kita lihat, penerapan 5S itu sudah jalan atau belum? Artinya apa? Tadi kan 5S ya. Pertama-tama itu adalah kita coba ringkas dulu. Ada nggak sih barang-barang yang nggak perlu, yang masih disimpan di areal kerja usaha yang mungkin bisa ganggu kegiatan. Menuh-menuhin tempat. Kemudian, jadi kok tempatnya sempit banget gitu. Padahal, kenapa sempit? Gara-gara banyak barang-barang yang sebenarnya nggak diperlukan. Kemudian, rapi. Kita rapihkan nih. Kita susun. Oh, tadi kita sudah punya banyak barang. Kita sudah pilah. Mana yang penting, mana yang nggak penting. Yang ada di areal kerja itu yang penting-penting saja. Kita susun. Kita rapihkan. Urutannya, kita buat urutannya supaya sesuai dengan alur pasus kerja. Nggak mondar-mandir, nggak pulak-balik. Kemudian, setelah itu, kita resik atau sasap, bersih. Pastikan kondisinya selalu bersih. Karena kalau areal kerja yang bersih, nyaman, itu semangat kerjanya itu juga terbangun. Kalau udah berantakan itu udah males duluan. Tapi kalau rapih, bersih, itu bisa meningkatkan semangat kerja juga. kemudian yang keempat, tadi ada rawat. Bagaimana yang tadi barang-barangnya sederisikan, kondisinya yang rapih dan kondisi yang bersih tetap terjaga. Bagaimana merawat kondisi yang sebelumnya dan yang terakhir adalah rajin atau suluh. Bagaimana kita membuat ini sebagai budaya. Jadi, budaya memang jadi budaya oleh tiap pekerja untuk bisa menjaga kerapihan dan kebersihan. Karena tadi kita sudah masuk ke area normal baru, kita pastikan bahwa 5S-nya ini sudah sesuai dengan prosedur normal baru. Bahwa dari sisi kebersihan, dia tersedia hand sanitizer, kemudian juga tersedia tempat cetangan, kemudian juga jaraknya teratur, 1-2 meter, dan lain-lainnya. kemudian juga menetapkan target smart yang mengacu pada normal baru. Target smart ini adalah bagaimana kita bisa punya target itu yang spesifik, jelas. Kemudian juga measurable dapat diukur, kemudian juga achievable dapat kita capai, relevan, dan juga ada batas waktunya. Kadang-kadang kalau kita buat target itu bahwa target usahanya bapak apa? Kemudian jawabannya adalah saya mau menjadi produsen keripik paling baik sejak kursa. Nah, ini harus dibuat lebih spesifik lagi. Kemudian tadi karena terkait dengan erannya normal ini, maka kita perlu menerapkan tata letak layout normal baru dari sisi jarak dan juga memastikan bahwa bisa mengurangi interaksi antar pegawai di areal kerja. Standar sisi normal baru dan juga setelah kita buat standarnya tadi harus dipercaya jarak sajin mencuci tangan, ada tempat mencuci tangan di depan areal kerja, itu dapat berjalan secara berkelanjutan. Kalau ada masalah, kalau ada hal yang tidak tersuai, maka kita bisa evaluasi dan lakukan rencana apa yang dilakukan untuk ke depannya bisa lebih baik. ini langkah-langkah contoh, langkah-langkah praktis terkait 5S, normal baru. Tadi kita coba 3S yang pertama dulu, yaitu sisi, susun, dan sasat. Yang pertama sisi, kita memastikan bahwa tidak ada barang yang tidak berkaitan dengan area kerja. Jadi memastikan bahwa barang-barang yang tidak digunakan lagi, yang sudah rusak, yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan itu disingkarkan. Supaya arealnya lebih efisien, ruang kerjanya itu lebih efisien, lalu barang-barang kita tadi sudah sisi, bahwa mana yang perlu, mana yang tidak perlu. Kalau misalnya barangnya itu ternyata bisa dijual, maka uangnya bisa kita manfaatkan untuk keperluan lain yang bisa mendukung usaha. Nanti evaluasinya bagaimana? Kita bisa evaluasi dengan melihat berapa sih penggunaan ruangan di awal dan setelah adanya perbaikan. Ada penurunan tidak? Ada efisiensi atau tidak? Kemudian susun. Tadi kita sudah pastikan bahwa tidak ada lagi barang-barang yang tidak perlu. Sudah disingkirkan, kalau perlu mungkin dijual, sehingga kita bisa dapat tambahan modal untuk usaha. Lalu kita bisa mengatur tata ulang atau kita bisa melayout arealnya. Entah dari sesunan barangnya, kemudian juga dari mesin, dari alat, sarana, supaya jarak amannya itu terpenuhi. Physical distancing-nya terpenuhi dan tetap produktif. Lalu yang ketiga ada sasap, melakukan pembersihan, memastikan lingkungan aman, bersih, higienis, aman, nyaman, sehat bagi seluruh peserta dan nanti mungkin bisa dilakukan dengan penyemprotan secara rutin dan lain-lain. kemudian di sini ada kita coba identifikasi sisi barang. Saya akan coba sebentar. Saya akan coba di sini mungkin Bapak Ibu boleh membuat di chat. Misalnya ada usaha Batagor. Misalnya ada usaha Batagor, bayang kalau misalkan Batagor itu ada barang-barang. Misalnya barangnya itu adalah wajan, kemudian ada juga kompor, kemudian gunting, piring, dan lain-lain. Kita coba identifikasi ini. Ada yang namanya barang hidup, yaitu barang-barang yang secara aktif selalu digunakan dalam proses produksi. Lalu ada barang mati, yaitu barang yang sama sekali tidak ada hubungannya. Sama sekali sudah tidak bisa dipakai lagi, sama sekali tidak bermanfaat lagi. Lalu ada barang koma. Barang koma ini apa? Ini tengah-tengah antara barang hidup dan barang mati. Yaitu barang-barang yang tidak diperlukan tapi suatu saat sekali-kali itu akan digunakan. Mungkin sekali dalam sebulan, sekali dalam dua bulan, sekali dalam tiga bulan. Hal-hal yang harus digunakan. Coba identifikasi. kira-kira misalnya kalau ada kompor gas. Kira-kira kompor gas ini akan masuk kemana? Barang hidup, barang mati, atau barang koma? Boleh di chat? So, di sini oke. Oh, barang hidup dia akan selalu digunakan setiap saat. Ada kompor di sini. kemudian ada gunting. Kalau tukang buat agur itu biasanya kalau tidak pakai pisau, pakai gunting untuk matang-matang sebulan di caburkan dengan bumbu kacang. Misalnya, oke, gunting itu dia akan pakai terus. Kemudian sekarang ada wajan, tapi wajannya sudah bolong, sudah tidak boleh dipakai lagi. Sudah tidak bisa dipakai lagi. Dia akan masuk kemana? Oke, oh, tidak bisa dipakai lagi. Sama sekali dibenerin juga tidak mungkin. Jadi, kita bilang ini adalah barang mati wajan bolong misalnya. Kemudian ada lagi wajan, tapi dia itu ukurannya itu besar sekali. Katakan diameter wajannya ini sampai satu meter per satu meter. Gede banget ya. Itu mungkin kalau kita pegang itu sambil meregangkan tangan besarnya seperti itu. Itu kira-kira masuk barang hidup, barang mati, atau barang koma. Terus Bapak-Ibu berpikir bahwa tidak kepakai sih setiap saat. Cuma nanti kalau ada orderan gede banget, itu akan kepakai. Artinya apa? Tidak digunakan sehari-hari, tapi suatu waktu akan digunakan. Maka ini kita akan masukkan ke barang koma di sini. Misalnya wajan ukuran satu meter. bedanya apa? Kalau untuk yang barang hidup ini, ini kita dekatkan dia dengan area produksi karena setiap saat harus diakses. Kalau barang mati, ini boleh, Bapak boleh buang misalnya, atau boleh jual, atau boleh sisihkan ke tempat lain. Kalau untuk barang-barang yang koma, ini boleh Bapak simpan, tapi simpan di areal yang tidak dekat dengan areal produksi. Supaya tidak ganggu aktivitas yang ada di areal produksi. Dengan menyisihkan barang ini, diharapkan bahwa areal kerja Bapak Ibu itu bisa lebih rapih. Semua barang yang Bapak gunakan, butuhkan sehari-hari itu dapat terlihat dengan mudah. Nanti kalau misalnya butuh sesuatu waktu, ada hal-hal urgent, itu kita bisa ke barang komanya. Barang matinya bisa kita singkirkan, bisa kita buang, atau mungkin bisa kita jual. Supaya kita bisa mendapatkan tambahan modal untuk membeli barang-barang yang lain. Kemudian kita lihat sekarang terkait dengan tata letak, layout dari areal kerja Bapak Ibu. Sekarang coba Bapak Ibu bayangkan, ambil kertas, kemudian buat sebuah kotak, bayangkanlah itu adalah areal kerja Bapak Ibu, kemudian coba bayangkan, area kerjanya gimana ya? Misalnya saya adalah bikin nasi uduk atau nasi kuning, maka area kerjanya gimana? Oh, arealnya di dapur, ini ada pintunya, ini ada pintu dapurnya, kemudian di sini ada tempat beras, kemudian di sini ada tempat cuci piring, kemudian di sini nanti ada kompornya, kemudian di sini ada tempat bumbu-bumbu, kemudian di sini nanti ada tempat yang lain, coba deh Bapak Ibu gambarkan. Setelah Bapak Ibu gambarkan, semuanya lengkap yang terkait dengan proses kerjanya, lalu Bapak Ibu bayangkan, oke, saya pertama tahu masuk dapur, buka pintu, masuk dapur, kemudian apa yang saya lakukan? Pertama-tama saya ambil beras, kemudian saya cuci, setelah saya cuci, saya bawa ke kompor, saya bawa ke sini, lalu saya cuci lagi, saya bawa ke sini, saya balik lagi ke sini, saya ke sini lagi, nah itu, coba digambarkan, kira-kira layout-nya gimana? Mudah-mudian enggak? Bolak-balik atau enggak? Kalau Bapak Ibu sendiri, enggak masalah, tapi kalau ada orang lain lagi yang bekerja, ada orang lagi yang bekerja, tabrakan nanti, berselisih, nah ini yang coba kita hindari nah dari sini coba Bapak Ibu bisa lihat nih kira-kira apakah tempat kerja Bapak Ibu itu memiliki layout yang kayak tadi dari area masuk itu mundar-mandir keempat dulu, ke sepuluh, ke tujuh, balik lagi, empat lagi di sini masalahnya apa? tadi kita tahu bahwa tadi masalah pemborosan itu ada pemborosan yang namanya gerakan gerakan ini borosnya apa sih? Pertama-tama gerakan itu borosnya adalah waktu mundar-mandir mundar-mandir harusnya bisa dilakukan dalam satu puluh detik dia butuh empat puluh detik kalau kita konversi ke proses produksinya itu harusnya bisa bikin sepuluh dia cuma bisa bikin delapan ini kan sayang sekali dan mungkin ini gak hanya terjadi di areal kerja bahkan di meja kerja pun ada saya punya pengalaman bahwa saya pernah lihat ada toko soto soto lamungan kalau gak salah dia seperti baru buka dan itu kebayang ya bu ya soto lamungan ada apa ada truknya ekotrak sih ada gerobahnya itu dia taruh kelengkapannya ada jeruk nipis ada bawang merah ada bawang goreng ada potongan tomat potongan timun dan lain-lain itu kan berantakan jadi diambil dulu diambil ke atas taruh lagi buka tutup taruh lagi ke atas dan ini kan bikin proses jadi lama kalau prosesnya lama akibatnya apa pelanggannya mungkin akan berpikir lama banget ya udahlah saya pergi aja deh saya tarik ke tempat lain ini kan sangat sayang sekali nah tapi kalau misalnya prosesnya bapak ibu bisa susun sedemikian sedemikian rupa sehingga prosesnya itu bisa urut baik itu dari sisi layout ruangan ataupun sisi layout meja kerja itu akan sangat memudahkan gak mungkin lupa gak mungkin ketinggalan waktunya bisa jauh lebih cepat prosesnya kira-kira itu gambarannya nah kemudian contoh dari penerapan 5S nya itu seperti apa ini salah satu contoh yang sudah dilakukan dalam penerapan layout tadi yang menyesuaikan dengan areal new normal atau tatanan baru kita lihat di sini di areal produksi sebelumnya itu dempet semua cuma karena kita harus menjaga jarak maka dibuat dianya selang-seling seperti ini awalnya urutan seperti ini dempet-dempetan sekarang dibuat lebih berjarak kemudian itu juga terjadi di kantin di kantin misalnya awal duduknya boleh bebas sekarang ada areal yang harus kosongkan untuk menjaga bahwa menjaga jarak 1 sampai 2 meter kemudian kita lihat lagi di sini ini salah satu aplikasi dari penataan di salah satu KM yang sudah pernah dikunjungi ini bagaimana dia bisa mengatur dari cold storage-nya areal pendingin penyimpanan awalnya di awal kita lihat di sini bahwa ini kondisinya berantakan kalau berantakan ini masalahnya apa susah nyarinya ada pesanan wah kosong padahal sebenarnya enggak kosong padahal sebenarnya adalah barangnya ada cuma nyelim ini kan juga akan sangat sayang sekali setelah dibuat dilihat mana nih yang enggak perlu siapa tahu ada box-box kosong yang sebenarnya tidak diperlukan kemudian kita lihat susun diatur sesuaikan dengan barangnya kategori barangnya sehingga lebih mudah untuk dicari temuannya apa ini karena berantakan maka pencariannya sulit arealnya enggak rapih mungkin petugasnya baru masuk ke gudang karena dingin pula udah pusing duluan jadi agak kesulitan untuk mencari tapi setelah kita susun lebih rata maka misur ulang kemudian kita juga buat data stoknya berapa barang sehingga prosesnya bisa lebih mudah ruangannya awalnya dia membutuhkan ruangannya sama seperti ini kemudian setelah disusun ulang lebih efisien maka lebih banyak area kosong yang dapat dimanfaatkan untuk menyimpan barang-barang lain hitungannya bagaimana kok bisa dari pengaturan ruangan pengaturan layout kemudian juga 5S tadi bersih-bersih tadi kok bisa membuat lebih efisien itu dari mana hitungannya seperti ini ketika kita bisa mengefisienkan ruangan tadi karena kita sudah buang sebagian besar barang yang enggak perlu awalnya membutuhkan sekian meter persegi sekarang kita menghemat 18 meter persegi kalau kita bayangkan bahwa arealnya itu kita sewa maka kita bisa menghemat sekian rupiah hanya dari penghematan ruangan kemudian tadi dari sisi waktu awalnya karena prosesnya bulak-balik mundar-mandir bikin satu barang itu butuh 5 menit sekarang karena prosesnya lebih singkat satu produk itu hanya butuh waktu 4 menit misalnya sehingga ada efisiensi waktu sebesar 37% kalau kita sesuaikan dia dengan gaji maka kita bisa menghemat sekian rupiah per bulannya lalu juga ada efisiensi dari sisi prosesnya penggunaan adonan yang lebih hemat yang bisa menyebabkan pembelian bahan baku bisa lebih hemat kalau dari contoh kasus yang pernah dihitung di perusahaan sebelumnya yang melakukan ini maka hanya dengan mengatur kegiatan kemudian juga tadi mengatur proses kerjanya supaya tidak bulat balik itu dia bisa menghemat sekian ratus juta dalam ketepakun dengan perhitungan efisiensi seperti ini oke dengan eranya normal ini mungkin nanti kita bisa lihat lagi ini masih ada beberapa video yang mau kita lihat yang kami sampaikan terkait dengan penyesuaian dengan eran normal masih ada waktu Bu Fajri ya masih sekitar 7 menit Bu oke baik baik ini saya kembali lagi ke sini oke terkait dengan tadi bahwa yang intinya adalah bagaimana kita bisa memastikan protokol normal baru bisa berjalan namun juga kita bisa meningkatkan produktivitas di perusahaan lalu yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita memastikan bahwa protokol ini dapat tetap berjalan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yang pertama adalah kita perlu untuk menyediakan peralatan K3 yang nanti akan membantu untuk pencegahan COVID bagaimana langkahnya pertama adalah kita perlu membuat dulu daftar kebutuhan terkait dengan peralatan yang diperlukan untuk mendukung kebijakan normal baru ini nanti kita bisa pilih mana yang perlu disiapkan oleh perusahaan disiapkan oleh usaha misalnya terkait dengan bangunannya terkait dengan tempat cetangan kemudian penggunaan disinfektor untuk ruangan dan lain-lain dan apa yang harus disiapkan oleh pegawainya sendiri-sendiri misalnya terkait dengan penggunaan masker bagaimana dia rutin cetangan rutin dengan protokolnya menjaga jarak dan lain-lain kemudian mungkin akan berat ya saya yakin ini pasti akan sangat berat bagi bapak ibu kalau harus menyiapkan semuanya namun dalam hal ini tidak berarti karena kita harus menyiapkan bahwa semuanya ini harus dibeli baru bikin baru kita bisa mengidentifikasi alat-alat apa aja yang sebelumnya sudah kita punya yang bisa kita manfaatkan untuk mendukung pencegahan COVID-19 ini misalnya untuk area setangan kita pernah punya waktu itu ada galon yang sudah rusak misalnya kita bisa ubah dia jadi tempat cuci tangan atau barang-barang lain yang bisa kita manfaatkan kebaru kemudian kita juga perlu terus-menerus mensosialisasikan prosedur baru yang harus ditaati oleh tidak hanya pegawai tapi juga oleh konsumen kita lalu kita juga perlu menyiapkan perawatan-perawatan yang dibutuhkan mulai dari untuk menjaga kesehatan sendiri dan juga untuk menjaga kesehatan pelanggan kemudian yang terakhir adalah kita perlu untuk mengendalikan pelaksanaan prosedur baru di area kerja atau di area usaha karena kita tahu bahwa kondisinya sekarang sangat sulit tapi kita biasanya kan seperti itu selalu ada pertentangan antara bisnisnya kok susah sama gimana caranya kita harus menjaga protokol gimana sekarang kita memikirkan bahwa kita harus berada di tengah-tengah tengah-tengah antara protokolnya jalan tapi bisnisnya juga bisa berjalan dengan lancar ini beberapa hal yang disiapkan mulai dari masker hand sanitizer menyiapkan semuanya sehingga kita siap untuk tetap beraktifitas tetap untuk menjalankan usaha kita menjaga kesehatan dengan ini ada beberapa prosedur di tempat kerja yang perlu dilakukan mulai dari pastikan kalau kita masuk kerja itu kondisinya sehat ketika tidak sehat lebih baik di rumah saja menggunakan master pengaturan waktu kerja apalagi kalau misalnya harus menggunakan transportasi umum bagaimana caranya bisa diatur waktu kerjanya supaya tidak harus berdesakan dalam waktu-waktu yang peak time lalu mengerjakan kerja safe supaya bisa jaga jarak kemudian semuanya tetap harus kerja mungkin bisa dilakukan dengan kerja safe ada yang pagi ada yang siang rajin cuci tangan menyemprot disinfektan kemudian pengunjung kita cek usahanya suhunya memastikan dia dalam kuasa sehat kemudian juga menjaga jarak kemudian menghindari penggunaan telapak tangan karena nanti takutnya kita menyentuh bagian wajah lalu menjaga kondisinya supaya terbersih dan higienis memastikan tempat kerjanya selalu aman dan sehat kemudian juga tempat salat kita pastikan bersih kemudian juga tempat makan karena butuh interaksi masker harus dilepas maka kita pastikan jaraknya aman menjaga nutrisi supaya tetap sehat tidak menyentuh wajah kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah mungkin ketika bisnisnya harus tetap jalan kita bisa memasang batas entah itu menggunakan plastik akrilik atau bahan lain yang bisa mencegah interaksi atau adanya replet-replet yang keluar dari mulut atau hidup menggunakan sarung tangan kalau terkait dengan sajian makanan dan saya yakin mungkin bapak ibu banyak yang bergerak di bidang kuliner bergerak di bidang makanan maka kebersihan dari penjajah makanannya juga harus tetap terjaga oke mungkin dari saya itu dulu bapak ibu semua jadi bagaimanapun tetap kita harus mencegah covid ini kita coba harus menghindari laki-laki katanya kita harus menghindari laki-laki men yaitu menghindari untuk menyentuh mulut mata dan juga hidung kemudian juga kita harus mengikuti perempuan katanya kan perempuan itu selalu benar maka kita harus ikuti si woman ini untuk tetap sehat rancu tangan menjaga jarak kemudian menggunakan masker makan makanan yang berlutrisi dan tidak berpergian jika tidak berkesentikan dari sini dulu dari saya semoga dengan adanya yang normal ini kita tetap bisa beraktifitas dengan lancar tetap menjaga protokol dan bisnis yang Bapak Ibu lakukan tetap bisa berjalan terima kasih salam sehat saya kembalikan ke Bu Fajri silahkan Bu Fajri oke baik terima kasih Bapak Ibu nah itu tadi ya terima kasih Mbak Erika terima kasih Ibu Erika mungkin tadi ada yang terus terbelalak gitu ya Bapak Ibu ya efisiensinya kok sampai ratusan juta kok bisa ya tapi itu memang terjadi tapi memang itu terjadi Bapak Ibu itu memang terjadi kebetulan di salah satu UKM yang kami dampingi kebetulan sudah karyawannya sudah banyak sudah ada 30 tapi memang ternyata pemborosan masih banyak terjadi sehingga setelah dihitung-hitung terjadi ketidak efisien keefisienan sekitar 100 berapa tadi 113 juta ya 113 juta bisa dibayangkan ya Bapak Ibu ya 113 juta itu kan gak sedikit ya kalau beli kerupuk itu bisa segudang ya betul Bu Fajri karena kadang-kadang kan kita selalu berpikir bahwa yang namanya efisiensi itu kan hal yang sangat sulit gitu buat dilakukan ya produktifnya itu sangat cukup gimana kita mau efisien gimana kita mau produktif padahal hanya dengan langkah-langkah kecil saja itu bisa cukup mendatangkan efisiensi dalam hal peningkatan keuntungan ya Bu terlalu sekali nah Bapak Ibu itu mungkin tadi tentang efisiensi dan produktivitas nah setelah ini kita akan undang nih Bu Eni halo halo selamat siap ya Bu oke ini kalau tadi dari sisi Bu Erika nih yang biasanya mungkin ya mohon maaf karena itu jadinya oke jadi kalau tadi jadi kalau tadi ada Mbak Erika itu melihat dari sisi penghitungannya gitu ini itu bisa dihitung loh gitu nah kalau sekarang kita coba dari sisi pelaku usahanya yang apa sih Bu bisa subscribe di tengah ini oke silahkan Bu Eni nanti saya akan bantu untuk share screennya ya Bu Eni oke saya akan coba share screen Bu Eni masih mute Bu oh iya masih unmute ya 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 maaf ya terima kasih udah ya oke selamat siang Bapak Ibu salam kenal selamat ya nama saya Eni saya tinggal di kebayoran lama masih terdengar suaranya Ibu masih Ibu tenang oh karena saya nge-lag ininya ya baik tadi yang Bu Erika sampaikan tadi memang benar sekali itu banyak terjadi di usaha saya dan meskipun itu teori tapi awalnya ketika saya didampingi oleh timnya Bu Fajri dari Icare juga dari Sudin itu memang akhirnya jadi membuka banyak banyak hal yang tadinya saya enggak pikirkan miss gitu ya saya oh iya ya kenapa enggak begini enggak begitu ya nah saya coba ini sharing ke Bapak Ibu mungkin ada yang bisa diaplikasikan di usaha Bapak Ibu ya siapa tahu nanti cocok kita sebagai sesama pelaku usaha saya usahanya laundry dari tahun 2017 ketika saya memulai usaha ini sebenarnya saya waktu itu masih ngantor full time ngantor jadi usaha saya saya serahkan ke orang lain jadi awalnya saya hanya sebagai investor tetapi baru 2 bulan 2 bulan ternyata ternyata tidak berjalan sehingga saya harus mengambil alih usaha itu penuh waktu jadi saya ngantor plus di tengah setelah saya pulang ngantor saya cek laundry yang menjalankan karyawan nah saat ini new normalnya memang terasa sekali berat sekali apalagi ini ya tantangannya itu luar biasa cepatnya dan dipaksa nggak bisa nggak bisa berkelit nggak ada tempat untuk mau kemana nggak bisa mau menghindar mengeles kemana nggak bisa kena semua hal lari sana kena lari sini kena nah saya sendiri kalau berpikir capek memang capek sekali pengennya pulang ke Jogja aja udah tinggal tinggal aja di enak di Jogja nah tapi karyawan saya saya harus pikirkan nggak semudah itu untuk menutup satu usaha dan sayang juga yang udah saya rintis nah mungkin bu itu ya segeri background saya kenapa saya akhirnya masuk ke ke mana dunia usaha ini sebenarnya saya masuk ke dunia usaha ini inginnya awalnya adalah untuk mencari pasif income jadi saya ingin di usia katakanlah 50 tahun saya udah nggak kerja tapi saya punya satu usaha yang menghasilkan uang buat saya dan walaupun dikit lah mungkin nggak sebanyak ketika saya ngantor tapi paling nggak jalan tanpa saya harus ngantor tanpa harus secara fisik saya datang pengennya awalnya begitu mungkin Bapak Ibu sama ya Pak gitu Bu Fatri mohon di-share slide-nya boleh Bu sudah kelihatan belum Bu oh sudah oh sudah oke baik nah kalau bicara kondisi dan tantangan ya seperti Bu Yerika sampaikan tadi new normal itu cepat sekali memang adanya terutama tentang new normal ini membawa new lifestyle cara hidup kita ini totally berubah yang harusnya menafas dengan seger sekarang harus dibatasi masker protokol kesehatan kerja harus lewat zoom seperti ini kita nggak bisa face to face lagi kita kehidupan kita makhluk sosial tapi kehidupan sosial dibatasi susah sekali tapi ya harus mau tidak mau nah sekarang sebagai pengusaha kalau saya tadi sampaikan saya punya pilihan saya mau tetap berjuang atau tutup aja yaudah makan dari tabungan atau apa yang ada di sumber-sumber yang ada sementara bertahan atau tetap berjuang kalau dari sisi karyawan saya waktu pandemi tahun lalu saya masih karyawan juga akhirnya perusahaan kami totally tutup 100% bangkrut nah dirumahkan termasuk harus merumahkan sekian banyak karyawan sekian banyak outlet tutup saat itu karena pandemi nah karyawan hanya bisa nerima ya jadi kalau gak di PHK ya resign atau kalau bertahan ya dengan salary yang yang seberapa ya ya sekarangnya mungkin 50% ya banyak 50% banyak yang cuman 25% saya tinggal dekat de Gandaria City itu karyawan restoran disitu kadang jam 8 malam kan udah harus bubar ya tutup ya jadi mereka kerja half day cuman gaji setengah akibatnya ngefek juga ke laundry saya yang lingkungan saya kan lingkungan kos-kosan yang tadinya segitu banyak customer sekarang mereka nyuci sendiri-sendiri itu ngantemnya ke situ salah satunya oke baik bu nah sekarang untuk untuk sebagai lagi bu ada ya sebagai gambaran aja ya krisis kali ini kalau saya baca-baca di di media karena saya setiap hari kan ingin update gitu lihat apa sih yang berkembang saat ini krisis 98 krisis 2008 beda banget dengan krisis covid ini Bapak Ibu karena dulu kita gak dibatasi jalan kemana masih bisa tapi kalau sekarang mau buka sampai malam gak bisa mau makan gak bisa akhirnya banyak yang tutup nah mobilitas yang dibatasi itulah itu bedanya jauh sekali contohnya ketika mal saya baca kemarin pengunjung mal tinggal 10% 10% ketika saya masuk ke beberapa mal ya ampun kosong melompong banyak tenen yang nyewa disitu akhirnya milih tutup kalau saya lihat saya pengen tahu nih PHK berapa banyak sih katanya media nih itu 9,77 juta orang ini sekedar sebagai gambarannya kalau kita bicara data datanya tiap hari kita denger kabar buruk kabar buruk tapi masa kita mau nyerah gitu nggak bisa tetap harus survive gimana caranya karena next slide ibu kita belum tahu apakah ini pandeminya akan sebulan dua bulan apa tiga tahun empat tahun kan kita nggak ngerti cuman kan kita harus lakukan apa yang terbaik kita bisa kerjakan ya sekuat mungkin ya next dari pengalaman saya setiap masalah itu selalu membawa peluang nah kalau kalau menurut saya ini tinggal perspektif kita tiap masalah itu berat nggak pastilah ada masa gede masalah kecil apalagi pengusaha ya seperti kita kondisi pasar goyang dikit terkadang kita ngefeknya banget gitu nah tapi coba kalau kita tenang mungkin kita bisa melihat peluang-peluang itu next slide Ibu nah kalau ya pertama kita sebagai owner nih sebagai owner kita pemilik usahanya juga apa yang harus kita lakukan di operasional kita dan gimana ini nasib-nasib para karyawan ini next Ibu pertama kalau pengalaman saya ya saya ketika saya mengalami ini Ibu pertama itu tadi jangan panik paniknya jangan lama-lama panik boleh tapi jangan jangan terlalu lama coba kita kita apa renungkan gitu mungkin duduk tenang dulu ini masalah ini apa kok ngedropnya jauh sekali waktu PP-PSBB pertama 2020 ya itu saya dropnya hingga tersisa 40% jadi berkurangnya 60% itu Januari 2020 tuh saya sudah ambil keputusan sampai mau resign waktu itu ya saking waduh laundry saya bergeraknya cepat sekali naiknya gitu eh ngapain ngantor hasilnya di laundry jauh lebih gede tadinya seperti itu tapi loh belum sempat ngajukin resign Maret April Mei Juni wah ngedropnya jauh sekali masih bisa terdengar ya bu ya oke jadi turunnya jauh sekali itu membuat saya galau pasti awalnya ya tapi jangan berlama-lama pengalaman saya gitu orang tua saya melatih saya untuk coba duduk diam tenang coba cek dan itu membuat saya cek kelemahan saya apa sih kekuatan saya apa di usaha saya ini karena ketika kita duduk tenang itu muncul ide-ide baru apalagi waktu kemarin dibimbing dari Politeknik APP ya Bapak dosen datang gitu jadi memberikan ide-ide itu nah yang selanjutnya adalah coba Bapak Ibu cek cek lingkungan riset lingkungan kita terutama tentang customer kita mereka ini apakah kebutuhannya saat ini berubah tidak ketika customer saya ngedropnya jauh sekali itu membuat saya cek ke mereka hubungi mereka apa kabar Bu saya sudah di kampung Bu saya kena PHK makanya gak ngelondri lagi ada juga yang oh saya sekarang nyuci sendiri Bu karena pekerjaannya gak tiap hari saya keluar biasanya saya nyuci seminggu seminggu tiga kali sekarang saya cuma dua minggu sekali karena gak ada lagi baju kantor saya semua WFA anak-anak gak sekolah itu mengurangi pengeluaran mereka gitu nah coba Bapak Ibu cek kebutuhannya apa misalnya Bapak Ibu misalnya di kuliner saat ini customer-nya Ibu itu apa sih yang dibutuhkan mereka kalau sekarang kan concernnya masalah kesehatan masalah apa yang berhubungan dengan kesehatan seperti itu coba di cek saya kalau malam pas laundry saya tutup kadang saya keliling saya ambil motor saya keliling keliling ke kompleks sebelah ke dekat ini kondisinya kayak apa sih apa masih sesepi itu kondisinya siang saya keliling di laundry lain ngeliat seperti apa coba Bapak Ibu luangkan waktu keliling coba ngeliat kondisi customer Bapak Ibu yang selama ini kalau saya kan laundry ya nah kalau saya kelilingnya ke seputar range jarak jarak 2 km gitu 1 kg 2 meter 2 kg saya kelilingin gitu terutama yang dekat-dekat untuk tahu jadi update yang ketiga adalah kenali kita sebagai owner coba scale apa yang kita miliki ketika usaha kita ini down ketika saya kena PHK saya mem-PHK karyawan saya di kantor itu dan saya orang terakhir yang mem-PHK diri saya sendiri dan mengembalikan usaha itu ke owner apa income dari kantor saya sudah tidak ada dari laundry turunnya drastis sekali untuk sementara membantu survive coba Bapak Ibu cek apa yang keahlian apa yang bisa mensupport ketika selama pandemi ini bisa jadi itu hal yang berhubungan dengan usaha kita bisa jadi berbeda sama sekali saya ketika terkena itu 2020 awal pandemi dulu saya belum bisa membuat sabun sama sekali saya gak ngerti pengeluaran untuk deterjen kemikal saya tiap bulan sekian beberapa juta nah saya baca-baca gimana caranya itu bisa orang ada laundry yang membuat kemikal sendiri jadi saya searching saya searching yang yang ada namanya semuanya bu ini masih di mute maaf dibuka dulu mikrofonnya ke mute tadi mohon maaf yang terakhir terdengar apa bu yang tentang tadi ya mungkin share tentang apa awal pandemi tahun lalu saya belum bisa membuat kemikal sendiri sabun sendiri nah saya belajar dari youtube dari facebook dari komunitas dari juga minta pelatihan ke kecamatan singkat cerita saya ketemulah di Bina ya sama UMKM Sudin dan bisa membuat kemikal itu yang saya uji sendiri PH-nya berapa beli alatnya dibimbing sehingga saya bisa menghasilkan itu itu pengeluarannya sampai tinggal 10% mungkin biaya yang harus saya keluarkan yang tadinya sekian juta menjadi cuma sekian ratus ribu jadi dari 100% saya efisiensinya bisa 90% sendiri padahal usaha laundry pastinya kan kemikal yang paling besar sabun parfum nah itu kalau yang Bu Erika sampaikan tadi efisiensi itu betul sekali itu kalau saya yang sangat saya rasakan ya dalam hal kemikal itu sabun itu nah dalam itu yang berhubungan dengan dengan kalian tadi ya Bapak Ibu coba cek bisa apa misalnya bidang yang sama saya juga akhirnya meneruskan bidang yang agak lain dari laundry yaitu apa saya tetap mengurus agensi untuk perizinan karena saya bidang parwisata jadi kalau ada perusahaan-perusahaan atau restoran mengurus perizinan ya saya membantu tapi ini gak ada bunganya dengan laundry hanya untuk sekedar survive income tambahkan nah Bapak Ibu coba cek banyak hal yang kita miliki talent itu sekalian lama gak digali padahal punya itu dan bisa menghasilkan uang saya lama gak jadi penerjemah sekarang saya translator lagi menerjemahkan lagi walaupun hanya via Zoom atau dokumen saya terjemahkan gitu karena kan udah gak ngantor banyak waktu luang juga nah itu ya kalau bicara tentang sisinya owner apa kita terus yang berikutnya adalah slide-nya yang ya itu ya yang belajar tadi ya jadi saya tekankan kembali untuk yang tadi ya yang dari sisi onernya coba pelajari bidang-bidang yang seperti saya tadi gak tahu caranya membuat sabun ya saya belajar dari youtube dari internet dari organisasi dari asosiasi laundry saya ke sana nah coba Bapak Ibu cek kira-kira apa yang bisa untuk mensupport itu next Ibu kalau dalam hal operasional efisiensi itu tadi ya contohnya ya yang saya sampaikan ya apa juga apa yang tidak perlu saya keluarkan biaya saya gak keluarkan dulu salah satunya adalah efisiensi dalam hal karyawan waktu awal pandemi turun 60% itu saya harus dengan berat hati terpaksa gantian karyawan saya masuk waktu itu karena beban kerja tidak ada dan juga untuk mengurangi apa namanya cost ya untuk biaya biaya karyawan itu walaupun itu cuma sebentar tapi terpaksa harus dilakukan efisiensi itu juga yang kedua tentang update SOP nah kita kalau Bapak Ibu belum punya SOP coba bikin sesederhana apapun itu SOP itu apa cara kita menentu membuat standar jadi misalnya seperti laundry saya tidak boleh masuk ke tahap berikutnya jika di mesin cuci itu masih ada bau terkadang kan pakaian udah dicuci masih bau aja ada baju-baju yang super duper baunya jadi tidak boleh diproses masuk ke pengering sampai itu baunya sama sekali benar-benar hilang misalnya seperti itu terus buka jam buka jam tutup apakah ada perubahan enggak usahakan walaupun sepi kalau kita berbentuk toko kalau pengalaman saya jangan sampai nanti karena sepi sekarang bukanya jam 12 tapi padahal awalnya selalu buka jam 8 atau jam 7 atau jam 9 seberat apapun itu kalau bisa sedapat mungkin tetap buka aja buka aja disitu atau kalau pun nanti saya dulu buka jam 8 pagi setelah pandemi saya buka jam 9 jam 9 karena saya lihat selama beberapa lama tiap pagi itu enggak ada satu pun customer datang oh yaudah coba kita perubah tapi harus kita info ke customer kita jangan sampai mereka kecelek jauh-jauh datang datang ke situ seperti tadi pagi itu ada customer datang kita buka jam 9 dia nungguin di depan outlet dari jam 8 pagi katanya OB-nya perusahaan apa tadi OB dari kejaksaan atau apa kasihan karena dia enggak dia lupa bukanya udah berubah jam 9 padahal tiap hari juga datang cuma lupa kalau Bapak Ibu berubah di pasang pengumuman disitu ini ini database nah ini sangat penting salah satu yang menyelamatkan saya ketika pandemi adalah saya punya data nomor telepon customer ada ribuan saya miliki dan itu aktif itu yang saya hubungi saya telepon satu persatu dibantu oleh karyawan saya sehilung gitu jadi enggak cuma asal main posting di status ngeblast penguman atau pasang di status enggak ini yang baca siapa ini yang baca kita kan kita bisa melihat ya kalau WA status kita dibaca kita bisa ketahuan nah coba saya biasanya mulai dari mereka yang baca ini si hello gitu karena dari yang lama enggak datang pasti ada aja yang akhirnya datang pasti itu pengalaman saya ya nah coba Bapak Ibu coba selanjutnya tentang online marketing nah ini online marketing ini tidak bisa tidak adalah harus enggak ada cara lain saya termasuk orang yang enggak tech ketika pandemi ini ya dibandingkan anak milenial sekarang ya ya faktor usia ya faktor kesibukan enggak main tiktokan enggak instagram aja saya enggak punya cuma sekedar bikin akun terus enggak saya sentuh lagi bertahun-tahun cuma sekedar pengen tahu instagram apaan sih gitu tapi saat ini enggak ada lagi saya enggak punya enggak punya cara lain untuk survive selain marketing online ini marketing itu memang betul yang dibilang itu lebih mudah lebih murah jangkauannya lebih luas saya enggak perlu nyewa toko saya bisa mencapai pelanggan-pelanggan yang jauh yang agak jauh dari laundry saya gitu nah kalau sekedar data ya saya kan pengen tahu nih datanya emang marketing online segitunya amat ya bener enggak sih itu dari tahun 2017 sampai 2021 kata kementerian terkait ini saya baca naiknya 40 kali bukan 4 kali 40 kali berarti uangnya pindah ke sana selama ini kalau kita ke pasar kan kita buka buka usaha itu selalu di tempat yang rame dulu saya buka laundry pertama kali itu di komplek sepi enggak ada aduh orang lewat jarang sekali terus saya pindah karena ada satu dan lain hal saya terpaksa pindah laundry itu ke garasi rumah mobil saya keluarin dititipin di luar garasi saya ubah jadi laundry karena itu rumah masuk di dalam gang di luar pas ada ruko kecil harganya enggak terlalu mahal saya pindah keluar tujuannya pasti mencari orang lewat yang rame sekarang orang lewat di pasar sepi mal sepi adanya di online adanya di google adanya di facebook itu uangnya lari ke situ ya sudah enggak ada cara lain akhirnya saya belajar di situ nah bapak ibu kalau gap tech seperti saya ya enggak ada jalan lain saya tanya orang saya tanya ke ponakan saya tanya ke youtube saya nonton video google itu apaan saya belajar dari situ google business itu apa aduh ada salah satu mahasiswa bufajri siapa dulu yang bantu saya bikinin akun shopee itu dari klik per klik dipandu saya tiga jam bantu saya tiga jam bikin akun itu bantu orang yang gap tech no other way enggak ada cara lain nah kalau bapak ibu seperti saya di usia kita yang sudah tidak muda gap tech ya saya bisa bapak ibu pasti bisa nah ketika saya memulai google itu empat bulan yang lalu sekitar empat bulan yang lalu kalau enggak salah itu saya itu google dulu tahun 2017 diposting sama ponakan saya terus enggak pernah disentuh nah terus saya aktifkan lagi coba akun yang dulu ada enggak oh ternyata ada nah saya seminggu sekali posting posting saya belajar apa sih itu peringkat atas itu apa akhirnya akhirnya setelah tiga bulan bulan keempat mungkin ya saya mulai dapat itu orderan-orderan dari google hampir tiap hari jadi ada yang dari SCBD ngirim sendiri mereka mereka kirim go car ngirim ke laundry saya di Gandaria ada yang dari SCBD ada yang kebang village ada dari hotel ada dari seraton ada dari mereka selalu saya tanya tahu kami dari mana dari google nah itu coba deh itu beneran kalau pengalaman saya ya itu menghasilkan apa namanya offline jadi online terus yang kedua kreatif dalam branding nah mungkin kalau dalam hal kreatifitas saya membuat brosur salah satunya atau ya brosur lah brosur ini saya bikin nanti ada contohnya situ ini contoh brosurnya brosur kecil seperti ini saya cetak selembar cuma 150 rupiah 150 rupiah saya apa yang saya taruh disini ini saya 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 share di google tadi saya share di status WA nah disitu saya tonjolkan kelebihan laundry saya nah bapak ibu juga bisa coba deh ditonjolkan kebetulan saya punya dryer itu dryer industri bukan dryer konversi jadi memang yang dipakai untuk laundry besar walaupun laundry saya kecil banget laundry kecil tapi waktu itu saya disarankan beli beli alat itu dan saya beli dan ternyata itu bagus nah itu saya apa ya saya blow up gitu digedein ditonjolkan salah satunya apa kelebihannya kelebihannya di tempat saya saya bilang disitu saya pakai dryer seperti ini kelebihan dryernya apa dia bisa sampai suhu 60 derajat dimana virus itu mati virus corona emang virus corona matinya kapan di suhu berapa saya kasih yang dari komen 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 info itu dibilang suhu 56 derajat mati kan bedanya cuma dikit tapi kan itu fakta nah itu saya blow up maksudnya itu sisi saya saya tanjolkan terus apa saya dari belajar-belajar itu bisa menemukan satu resep untuk menghilangkan bau antiseptik untuk baju mau bau seperti apapun pasti hilang dengan obat yang saya bikin itu dan itu dari bukan dari kimia tetapi dari dari tumbuhan dari minyak kalau pakai detel kan mahal jadi saya bisa membuat itu nah itu saya tonjolkan nah Bapak Ibu coba tonjolkan kira-kira apa dari usaha Bapak Ibu yang yang kelebihannya apa misalnya tanpa pengawet dibedain biasanya yang sehubungan dengan kesehatan zaman sekarang misalnya seperti coffee shopnya Ponaan saya Ponaan saya itu punya kedai kopi murni kopi tiap hari jualannya kopi tapi sejak pandemi ini dia menjual jamu kopi disitu dia jual jamu jadi karena ya pengunjung sudah berkurang dan sekarang itu dia jadikan sebagai salah satu alternatif orang meeting di coffee shopnya dia tapi juga ada satu healthy drink gitu minuman sehatnya dan itu laku ternyata nah income lagi jadi coba kita lihat cara marketingnya kita agak diubah dikit saya juga gitu sekarang saya tonjolkan yang berhubungan dengan sisi kesehatannya itu garansi pakaian tidak bersih balik 100% gratis masih saya kasih bro ini kalau itu terjadi jadi mengharusnya ada sesuatu yang beda kalau kalau orang di luar sana bilang jamu is the new espresso katanya espresso model baru sekarang ya jamu itulah dimana-mana dijual nah saya juga gitu saya marketing saya saya ubah dikit jadi customer yang 50 ribu belanja 50 ribu saya kasih apa namanya satu botol kecil 200 mili sabun cuci piring saya kasih biasanya lagi hand sanitizer kan kosnya rendah sekali orang saya udah tahu cara bikinnya dan harganya botol cuma 700 rupiah katakanlah 1000 rupiah saya harus kasih gratis tapi image-nya adalah ini laundry bersih mau mau cari laundry yang beda dari laundry yang lain yang bersih yang sehat hello laundry jadi apa namanya bukan sekedar laundry makanya saya gimana caranya itu di nota saya tulis kami bukan cuma mencuci tetapi merawat cucian Anda itu kan pintar-pintarnya kita bahasa-bahasanya marketing kita tahu dari mana ya saya tanya google saya tanya tanya youtube saya cari-cari gini dari komunitas seperti ini ya juga ya kalau saya modifikasi seperti ini mungkin bisa itu memunculkan cara kita menyampaikan itu padahal itu sehari-hari kan ada trailer saya udah 4 tahun juga itu-itu wajah tapi kan gak pernah di expose gak pernah ditonjolkan mungkin ovennya bapak ibu disitu udah punya oven itu sejak sebelum pandemi 3 tahun yang lalu ovennya juga sama tapi coba di cek deh siapa tahu itu ovennya ada satu keunikan yang lain gitu salah satunya ya nah itu cara komunikasinya ketika tingkatkan cara komunikasi slide-nya mengikuti ya bu ya apa namanya next slide tingkat ibu tingkatkan cara komunikasi tadi ya lewat oh iya kalau saya sebagai konsumen saya itu terkadang terganggu saya sendiri ya merasa kurang suka kalau menghubungi sebuah usaha atau restoran atau apapun itu tapi pakai bahasa yang lebay atau WA-nya disingkat-singkat enggak cuman GK terus kali bahasa anak-anak lebay itu nah kalau bisa kita hindari itu karena banyak yang enggak paham dan itu mengganggu begitu saya enggak suka saya ganti next berikutnya kalau saya siapa tahu itu customer kita orangnya seperti kita orang yang enggak mau ribet ini apaan jawab toko online ditanya apakah ini ukurannya sesuai begini jawabnya bahasa lebay-lebay itu kalau saya jenis orang yang ini kalau serius enggak mungkin kalau usahanya serius enggak mungkin dia jawab salah-salah nah itu image-nya kita itu karewan saya juga saya ajarin seperti itu membuat promo atau voucher paket nah ini ini salah satu yang saya terapkan juga ketika masa pandemi ini ketika membuat paket atau promo harus selalu ada time limitnya saya membuat promo cuci sepatu dua ke satu jadi total tiga itu udah setahun lebih tapi saya perpanjang-perpanjang aja kadang-kadang mereka selalu tanya bu ini sampai kapan ini cuma sebulan sampai akhir bulan padahal nanti bulan depan ada lagi oh ya diperpanjang ya kirain mereka jadi bapak ibu bikinnya harus ada time limit gitu nah terus kalau saya sendiri daripada saya ngasih diskon saya mending kasih barang misalnya gini sepatu saya kan 75 ribu cuci sepatu daripada saya diskon 50% saya mending satu gari dari satu kenapa? karena uangnya saya terima utuf saya 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 bikin promo cuci bed cover bed cover di saya 45 ribu nah daripada saya bikin promo 25% 50% uangnya saya cuma terima satu saya bikinnya promo cuci bed cover gratis cuci jaket kenapa? saya hitung dulu cuci jaket kan kosnya cuma sekian harga hangernya sekian plastiknya sekian gitu lebih enak ini saya cuma ngeluarin paling 3 ribu rupiah maksimal 5 ribu tapi uangnya saya terima tetap full daripada saya cuma terima 30 ribu mending saya terima full kurangi dikit dari 45 dan uangnya happy itu packagingnya kita dikemas bagus jaket jaketnya digantung rapi pokoknya harus terkesan wow padahal itu postnya rendah sekali jadi bapak ibu coba cek kalau makanan orang kita ini kan seneng kalau dikasih kegiatisan atau diskon itu suka sekali kita pilih yang diskonnya itu enggak banyak tapi dikemas dengan cantik itu menarik itu pengalaman saya jadi cuci cuci sepatu gratis cuci ransel jadi banyak berderet padahal nyunci ransel sama sepatu mudah nyunci ransel kalau udah tahu tekniknya enggak sampai setengah jam juga udah pasti bersih caranya disikat sana gratis apa namanya itu gratisannya itu coba coba jangan dalam bentuk diskon sehingga uangnya kita bisa terima penuh gitu dan juga orang lain jadi bisa merasakan varian kita orang yang selama ini saya dikenal sebagai laundry kiluan tapi premium kesannya wah mahal tapi pasti enggak nih tak kasih gratis oh kayak gini ya cakep juga ya dikemasnya kayak gini ya tasnya dikasih bagus ya juga padahal itu nyetak tas cuma 3.000 rupiah saya kasih dalamnya sepatu itu dikasih karton harganya cuma 500 rupiah 500 rupiah 1000 rupiah tapi itu mereka jadi seneng gitu jadi mereka jadi ngerti misalnya ibu gratisannya masker gitu masker kosnya berapa biayanya sedikit tapi kan dikasih sesuatu gratis itu orang suka itu pengalaman saya nah terus saya juga yang salah satu andalan saya saya kasih voucher saya kasih bikin voucher nge-print dipercetakan itu selembar 5.000 rupiah saya bisa untuk 30-an 30-an atau 40 voucher murah sekali paling cuman 100 rupiah biayanya nyetak satu itu itu saya bagikan tetapi bukan untuk yang layanan saya yang murah layanan murah kan kiluan saya gak pakai yang itu uang saya tidak di kalau laundry itu uangnya asalnya bukan dari kiluannya tetapi dari satuan sepatu jaket bed cover yang satuan nah bapak ibu kan yang tahu usaha bapak ibu itu yang menghasilkan uang yang mana seperti restoran saya dulu restoran kami itu jual teh itu 32.000 per cangkir per cup digitos 32.000 per cup bukan refill kosnya itu cuma gak nyampe 1.000 rupiah dengan teh yang sama persis dengan yang saya punya di rumah membanding saya dikit persis beli di minimarket tapi kan karena dikemas di citos dikasih di cup yang enak harganya jadi 32.000 gitu 32.500 plus teks pacak dan service dan orang beli nah bapak ibu yang tahu kira-kira yang apa kosnya rendah yang bikin mereka happy itu apa coba di di cek itu jadi saya tidak memberikan voucher ini untuk yang 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 kiloan kenapa nanti dia pakai kiloan cuma ngasih kerjaan harganya 30.000 dia masukin cuciannya sebanyak itu keluar gas keluar jam karyawan habis buat itu enggak untuk yang jadi mereka pakai itu untuk apa untuk bed covernya bed cover kan gampang sekali tinggal masuk mesin cuci spotting daripada kiloan nah bapak ibu coba cek dikenali mana produknya produk-produk kita ini yang ini yang apa ya yang costnya enggak tinggi biayanya orang suka enggak merugikan kita gitu loh bisa dijadikan gratisan itu selanjutnya selanjutnya tentang tingkatkan dan jaga mutu ini pasti ya ini udah kunci utama satu usaha apapun itu kalau enak kemana juga orang cari di Jogja itu ada gudeg gudeg pawan itu ya cuman di pawan bagai kecil bangku kecil itu ya orang ngantri sampai di luar-luar enak ya orang cari aja usaha kita bersih orang akan cari nah itu kita jaga mutunya itu outlet bersih kemasan menarik nah ini tadi kemasan ini Bapak Ibu kalau bisa misalnya kemasannya kita belum masih seadanya kalau saya enggak salah dari Sudin juga sering ada pelatihan untuk meningkatkan kemasan deh kalau enggak salah ya itu jadi coba packagingnya cari ide-ide di Google di Youtube itu ide yang yang agak unik misalnya saya pernah lihat itu nasi angkringan nasi kucing tapi dibungkusnya enggak kayak nasi kucing cuma gitu dibungkusnya itu kayak kerucut dibungkus kayak kerucut dia padahal cuma pakai kertas biasa terus plastik cakep deh itu saya lihat di mana di Youtube kayak contong kalau orang Jawa bilang kayak contong dibalik jadi itu cakep sekali padahal isinya nasi kucing cuma nasi kucing dua ribuan tapi itu langsung image-nya beda dijual di online juga enggak enggak malu-maluin kepercayaan customer juga naik nah selanjutnya Ibu tentang testimoni oh ini contohnya ini contoh-contohnya ini coba kita lihat satu persatu ini contoh brosur yang saya bikin next Bu itu promo tadi yang cuci bed cover gratis cuci jaket itu gambar-gambar gratisan di internet yang saya ambil berikutnya Bu nah ini yang dryer tadi apa namanya sehubungan dengan coronavirus ngapain perannya dryer apa itu bisa sampai 60 derajat padahal kata kominfo matinya di 56 derajat gitu jadi kita tonjolkan itu peralatan perang kita apa di dapur kita ada apa aja next Bu itu ini karyawan saya pas bersih bersih apa ini ya pas spotting saya foto aja pakai ini pakai handphone handphone biasa foto nah itu jadi apa keunggulan kita saya suka pakai foto karena gambar itu visual enggak membuat orang mikir next Bu ini contohnya juga ini ekspresimu saat weekend dan cucian sudah mandi hello laundry ya berkreasi aja kalau Bapak Ibu suka apa selain foto juga bisa video video terus di posting next Bu di WhatsApp ini salah satu contohnya play ada suaranya ya Bu sabar Bu ini lagi on the way oh ini foto-foto sepatu yang saya foto di atas kaset dengan handphone jadi tanpa edit ini sebenarnya ada musiknya kalau di WhatsApp customer ini foto-foto dari customer yang nyuci nah video ini saya posting di status WhatsApp di Google jadi orang untuk menaikkan image kita dan kepercayaan customer bisa melihat contoh hasil kerja kita seperti apa nah ini next ibu ya itu tadi ya nah tentang testimoni customer nih di Google itu kan ada satu apa namanya satu menu ya feature apa itu yang dimana customer bisa memberikan testimoninya sama seperti kalau kita di online shop itu loh nah saya mendapat banyak testimoni positif di situ itu juga meningkatkan dari image kita dan kepercayaan orang yang belum tahu laundry kita dan tahu kita cuma dari Google mereka pasti kan baca dulu tuh testimoninya orang-orang yang nyuci di Hello Laundry seperti apa nah bagi customer yang sudah puas saya tahu mereka puas nih happy nih diajak ngobrol mereka enak lo makanannya enak misalnya atau mereka kasih komen enak saya mau repeat order dong misalnya gitu ibu bapak ibu coba minta orang tersebut customer tersebut untuk memberikan komen mas mbak saya kan punya Google Google business nih boleh gak kalau saya kasih linknya nanti mas klik di situ dan tinggalkan komen di situ boleh ya oh saya selalu gak ada orang bilang gak mau bu mereka semua mau padahal itu kalau dibilang agak cheating ya cheating juga ya karena mereka diarahkan kan saya milih siapa yang saya udah tahu pasti ini orang-orang yang happy nah yang happy-happy itu saya minta untuk nulis di situ saya pastikan seminggu sekali itu ini seminggu sekali nulis di situ seminggu seminggu jadi terkesan kalau di Google itu katanya yang ngajarin saya itu itu harus rutin harus paling gak berapa hari sekali itu upload 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 jadi yang customer bapak ibu nanti walaupun itu entah saudara entah apa ponaan suruh aja komen di situ komen tapi saya hindari yang fake jadi misalnya orang yang gak pernah ngelondri di saya saya minta di situ saya gak pernah pasti yang sudah merasakan yang beneran beneran merasakan misalnya ponaan saya sendiri ya ponaan saya memang ngelondri di saya ya kebetulan kenal ya suruh pasti kan dikasih bintang lima sama dia gitu tapi saya gak pernah meminta yang yang sebenarnya gak pernah tapi terus ngarang-ngarang gak gitu saya hanya meminta ke mereka yang memang sudah merasakan layanan saya berikutnya apa ya testimoni sedia delivery oh ya delivery ini salah satu yang andalan juga karena laundry line di tempat ini tidak ada satupun yang delivery hanya saya nah itu kalau bapak ibu bisa meskipun gak punya karyawan tapi bisa sendiri kayak saya awalnya dulu saya antar sendiri sebelum saya punya kurir saya punya karyawan gak bisa naik motor jadi saya kalau pulang kerja ngantor dulu saya delivery ganti baju ganti baju seragam laundry ganti kaos saya delivery saya buncengin karyawan saya nah sekarang udah punya karyawan ya nanti bapak ibu itu beneran beneran itu sangat membantu daripada gak ada kita curi start di tikungan ketika laundry laundry line gak punya itu yang saya kuncok itu yang saya taruh di grocer saya free delivery padahal kalau ini beneran free bapak dimana saya di blok M di blok M di luar jangkauan kita kita free nya range nya 1 kilo saya kena berapa 10 ribu mau-mau aja itu mereka daripada ini daripada mereka gojek 10 ribu untuk Jakarta kan kita di Jakarta itu bagi banyak orang gak udah lah 10 ribu udah antar sempet ya udah ambil dan nanti ngantar lagi 10 ribu yaudahlah pengalaman saya gitu padahal awalnya saya ditentang karyawan saya nanti orang gak mau bayar seru bayar kita aja laundry nya udah paling mahal dari yang laundry lain 9 ribu 8 ribu kita 10 ribu saya naik harga dulu yang tentang tentangan pertama karyawan saya bukan customer saya yang nentang karyawan karena mereka tahu sepi nanti kalau sepi kita di PHK mereka mikirnya sesimpel itu tapi ternyata setelah saya jalanin enggak tuh mereka hampir 90% mereka mau semua customer itu ya terkadang kita udah ketakutan duluan nanti kalau saya kasih ini mau gak ya mau gak ya coba deh gitu bahkan PPKM ini saya bilang ke mereka selama PPKM kami tidak menyediakan antar temput pada ngirim tetap Bapak yang di SCBD tadi datang nyetir sendiri SCBD apartemen distrik 8 distrik 8 biasanya itu kurir saya yang kesana dia datang sendiri nyetir sendiri setengah jam mungkin ya dari distrik 8 ke gandaria hanya untuk ngirim cucian yang cuman gak nyampe 100 ribu nah kenapa deket-deket sana gak ada laundry ya pasti ada banyak pasti tapi ya itu tadi ketika mutu kita bagus kita bisa mengemas dengan bahasa yang jangan lebay dengan bahasa apa namanya pakai singkatan-singkatan itu kesankan kita profesional usahanya walaupun padahal kalau didatang ini saya share sedikit ya kadang kan saya tuh banyak menerima laundry dari hotel customer hotel tamu hotel jadi di hotel mungkin mereka padahal mereka datang ke situ datang ke laundry saya kadang datang sendiri kadang nelfon untuk minta diambil di resepsionis di lobi gitu nah ketika mereka datang sendiri kadang mereka tuh terkaget-kaget laundrynya ini mereka kira saya tuh outletnya gede banget mewah ber AC dengan yang saya kesankan di internet itu itu yang membuat mereka datang setelah datang lah kok cuman kebantingnya saya ke situ maksudnya kebanting itu cuman gini doang gitu loh kesannya ya tapi tau mereka udah datang jadi saya membuktikan dengan kualitas yang harus bagus pelayanan karyawan saya boleh diadu menurut saya menurut saya itu hospitality nya keramah-tamahnya mereka ngerti cara menyapa dengan baik cara ngerti dan rapi apa mereka dan saya selalu tekankan no bau ketek jangan itu bau ketek bau apa gak boleh gitu jadi harus rapi karena laundry agak nge-freeze nih Bu Annie mohon maaf atau aku apa dan kalau menjawab pesan secepat mungkin jangan sampai beda beda hari kalau bisa jangan beda jam begitu dia masuk langsung jawab masuk langsung ibu maaf ke-mute Bu Annie ke-unmute ya halo sudah Bu sudah Bu sudah clear Bu sudah ya oke baik nah itu jadi nomor telepon khusus usaha kalau bisa ada ya dan dijawab dengan waktu yang yang secepat-cepatnya nanti misalnya Bapak Ibu baru di pasar atau di jalan ditanya satu saya minta priceless jawab aja dulu baik nanti segera setelah saya ada di toko saya bales ya tapi jangan didiamkan cuma di-read aja jangan karena itu apa ya orang gak suka hanya kok cuma dibaca doang gitu tapi bales begitu dibuka harus bales jangan sampai buka cuma dibaca nah itu salah satu pengalaman saya itu yang menaikkan image kita seperti itu orang nyaman dan merasa diperhatikan konsistensi nah dalam hal konsisten kalau misalnya kita sudah punya standar punya SOP jangan berubah-ubah misalnya plastiknya kalau saya kan pakai plastik jinjing jangan besok pakai plastik jenis lain lagi yang lebih silet gitu apa namanya memakai Bapak Ibu misalnya pakai kemasannya apa yang sudah bagus kalau bisa jangan menurun kalau misalnya bukanya jam kalau misalnya buka tutupnya tiap hari buka ya usahakan buka konsisten gitu terus sediakan pembayaran non-tunai ini ini juga salah satu andalan saya saya ada menyediakan gope ada ovo ada mbanking jadi banyak dari mereka itu kenapa tidak ke laundry lain karena mereka bisa transfer mereka bisa transfer apa itu memudahkan mereka gitu dan tentunya saya pastikan bahwa rekening yang saya pakai terpisah dari rekening pribadi jadi nanti kesalahan saya dulu rekening saya masih nyampur jadi saya susah ngelacaknya sekarang saya buka rekening tersendiri jadi kalau mereka banyak membayarnya dimana buk saya bisa transfer bisa mau bank apa ada saya adanya ovo bisa saya adanya gope ada silahkan saya bisa pakai itu debit bisa ada edisi nah itu akan sangat membantu sekali edisi kan portable itu bisa misalnya ibu pas sedang ngantar makanan ke customer bawa aja edisinya bawa edisi customernya di rumah pas itu bisa gesek itu memudahkan dan apa namanya laundry saya kan berada di dalam kampung maksudnya gak di jalan utama di secondary road di jalan jalan komplek biasanya kan itu laundry-laundry kecil laundry rumahan nah itu juga meningkatkan kalau kita punya berbagai macam fasilitas itu itu juga meningkatkan di image kita Bapak Ibu sering sering sekali saya mendapat komen wah laundry-nya keren ya udah ada banyak loh ada ini ada apa kartu bisa mbanking bisa keren ya jarang-jarang nih karena kesannya mereka mungkin ini laundry kampung ternyata lengkap juga nih nah mungkin Bapak Ibu bisa ke salah satu bank yang Bapak Ibu punya bisa minta edisi fasilitas edisi itu atau membuka layanan OVO paling tidak paling mudah adalah mbanking itu yang sangat mereka tinggal transfer dari handphone terus nanti mereka tinggal screenshot kirim ke kita beres kita juga terlacak keuangannya cash kita gak kesana kemari gitu terus berikutnya tentang next Ibu oh ini yang saya pakai contoh aplikasi kasir namanya kanca kanca konco jadi ini kenapa saya pakai ini karena murah dan sangat lengkap bisa ada dari stok sampai transaksi bikin nota sampai apa namanya database data customer saya bisa bisa memantau di situ dan yang terpenting kenapa saya waktu itu ambil ini karena data saya tidak bisa diakses dilihat oleh pembuat aplikasinya dulu saya sudah mau ambil aplikasi lain X gitu ya aplikasi X sudah beli sudah presentasi di presentasi orangnya datang saya batalkan karena ternyata developernya itu bisa melihat segala sesuatu yang ada di dapur saya jadi dia akan bisa ngerti saya laku berapa customernya siapa trendnya apa dia punya akses ke situ nah saya nggak mau itu kebetulan nemukan di sini dia tidak mengakses ke situ makanya saya ambil ini next operasional ini perlu networking jaringan salah satu event ini yang siang ini kita ikutin ini adalah hasil dari saya memperluas jaringan dulu jadi yang akhir awalnya ikut pelatihan satu beralih ke pelatihan berikutnya dan berikutnya dan berikutnya jadi meluas networking itu perluas networking itu bisa dapat ilmu dan dapat info info-infonya itu up to date info-info baru yang yang kadang belum ada di pasar kita tahu duluan itu salah satunya ketika kita memperluas networking kita itu akan mudah dapat partner untuk kerjasama dengan pihak lain contohnya mungkin misalnya saya saya ketika saya overload karyawan saya nggak bisa kayak kemarin itu pas sebelum PPKM itu saya lumayan keteteran nggak bisa tertangani apa yang masuk ke yang kami terima akhirnya untuk setrikanya saya limpahkan ke laundry lain saya datang ke sana saya tanya standarnya di sana seperti apa saya ingin nanti cara men-setrikanya seperti ini begini sanggup nggak sanggup oke nah saya limpahkan ke situ nah itu kita sekarang bukan zamannya saling saingan saingan tapi kolaborasi sekarang itu zamannya harus terbuka open mind bahkan makanya kompetitor pun pesaing pun bisa kita rangkul contohnya itu yang saya lakukan tadi itu kalau sesama dengan yang usahanya sama tapi saya di depan logri saya itu ada salon salonnya itu salon menengah ke atas tiap hari rame tentu beda beda usaha dengan saya tapi saya masuk situ kebetulan saya kenal baik karena kita tetanggaan dengan pemiliknya mas aku mau bagiin voucher ini dong potongan 5 ribu rupiah untuk customer mu kasih aja siapapun kasih aja suruh mereka nanti datang ke nyebrang jalan laundry kesini gitu sementara mereka potong rambut caketnya kah apanya kah bawa disini saya kasih diskon 5 ribu bagiin aja mas bagiin sama dia dan jenis customer dia itu adalah customer yang saya cari yaitu yang menengah anak-anak muda yang apa yang yang sering berganti-ganti gaya rambut yang mengeluarkan uang itu gak 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 susah gitu nah coba bapak ibu pelajari dekat-dekat situ ya yang kira-kira bisa kerjasama keluarkan voucher kalau mau pesen makanan di saya dapat potongan sekian ini ya tak voucher murah sekali orang saya potong-potong sendiri saya nge-print ukuran A3 dekat kebayoran selembar cuma 5 ribu rupiah bisa jadi 30-an voucher potong sendiri saya bagiin tapi bikin yang bagus yang apa kayak desainnya potong voucher 5 ribu rupiah tapi hanya untuk ya itu tadi kembali ke yang tadi ketika saya memberikan diskon bukan untuk layanan yang murah ini adalah untuk yang satuan mau sepatu mau apapun nah bapak ibu coba ini ini kalau itu trik saya ya saya kerjasama dengan orang lain baik di bidang yang sama maupun di usaha yang berbeda saya cari yang rame disitu yang rame apa kira-kira saya deketin beberapa tempat saya ini saya kasih voucher ya ini 30 bagiin deh terserah yang ngerti pelanggannya kan si pemilik usaha itu kan pilih yang kira-kira bisa datang ke usaha kita ini saya kasih bagiin aja mudah masa dari 30 gak ada nyangkut satu pasti ada modalnya cuman itu kan di 100 rupiah kalau di rata-rata ya paling cuman 100-200 rupiah untuk nge-print bagiin gitu mereka paling gak ketika kalaupun mereka gak datang si customer kan jadi baca apa sih ini oh ada ya londri sana ya oh ada ya tukang catering di sebelah situ oh ada ya penjual kue di situ oh ada ya jadi marketing gratis lewat orang-orang itu usaha itu itu salah satu cara saya jadi kerjasama dengan pihak lain karena zaman sekarang kan zamannya kolaborasi katanya ya terus daftarkan usaha izin kita ini penting sekali jadi kita secara hukum mendapat perlindungan gak dikejar-kejar misalnya saya kan usaha bikin sabun saya karena saya udah diajarin gimana cara bikinnya yang aman biar gak ngotori lingkungan selokan biar gak terkontaminasi dengan kemikal yang setiap pakai caranya begini-begini nah itu jadi database kita terekod di sudin di sudin sehingga ketika kita mereka mengadakan pelatihan atau bahkan bantuan-bantuan seperti sekarang bantuan BPUM atau apa itu ya berbagai bantuan itu itu kita mendapat kesempatan untuk didaftarkan kita bisa mendapatkan bantuan itu dapat pendampingan ya iya dapat ilmu ya iya dapat perlindungan secara hukum kita aman karena usaha kita gak ilegal saya pasang itu perizinan di dinding laundry saya ketika pol PP datang ini usaha apa oh ini pak oh tercaftar ya udah ada yang membina ya ada pak mereka oke oke nah terus izin itu nomor itu saya punya produk 7 7 atau 8 ada hand sanitizer ada hand soap ada pel ada softener ada untuk setrika ada deterjen cuci piring itu saya cantumkan di tiap labelnya itu nah nanti Bapak Ibu kalau punya izin itu kan jadi punya dari dintas ada ini nya ya ada IRT nya atau apa itu dicantumkan disitu itu meningkatkan image ya iya meningkatkan kepercayaan customer ya pasti gitu jadi kalau saran saya segera mumpung saat ini kan masih mudah mendaftarkan bisa online daftarin aja next jaga kepercayaan customer dan karyawan nah itu tadi salah satunya dengan cara konsisten mutu dijaga kalau bilang dua hari selesai berapa hari ini bu nyuci oh ini dua hari selesai jangan mundur jadi empat hari apapun yang terjadi ya kalau udah janji kuenya besok diantar jam 6 pagi ya iya jangan jam 9 orang mau dipakai jam 9 datang jam 9 gitu apapun yang terjadi kita jaga itu nah salah satu contoh jaga kepercayaan customer ini kalau saya saya kan laundry di laundry itu nemu barang bisaku itu pasti dari uang dari cincin uang dolar uang rupiah uang koin peniti jarum pentol flash disk segala macam barang besi itu itu barang-barang itu bisa merusak baju orang itu coba kalau misalnya itu pena digiling gak dicek itu baju bisa isi semesin cuci kena pena semua tentanya mesti yang pusing saya customer mana mau tahu pokoknya ganti jangan sampai itu terjadi ketika apa pakai jarum pentol atau peniti gak diambil langsung masuk ke mesin cuci robek mesti mereka gak mau tahu tugasnya laundry kan ngecek screening gitu jadi mengerusak mesin pasti belum lagi nanti kalau gak awas pernah itu karyawan saya gak dicek rupanya ada di saku itu ada ini kore api gas untungnya waktu dipanasin masuk ke dryer gak meledak kore api gas dipanasi di cuci 60 saya gak kebayang kalau itu jadi waktu dikeluarkan pelotak kok di dalam dryer kok ada pelotak pelotak saya buka apa sih ini kancing yang terkena dinding besi kancing jeans atau apa ternyata itu tadi kore api keluar dari melompat dari saku berarti udah lolos ke ledor dari mesin cuci lolos masuk ke itu tadi masuk ke dryer bahaya sekali bahaya ke ledor nah itu tadi jadi saya suka saya seneng kalau saya nemuin barang kenapa karena saya masukkan itu di plastik kip biasanya uangnya hampir tiap hari tiada hari tanpa gak nemu jarang sekali gak nemu itu membuktikan bahwa ini bisa jadi alat marketing yaitu apa dalam bukan cuman sekedar kejujuran tetapi bahwa ini laundrynya awas loh uang 100 pera aja gak cuman dikembalikan tapi berarti ini dirogoh-rogoh sampai dalam berarti sakuku-sakuku di cek semua gak cuman asal cemplang-cemplung laundry jadi di satu sisi ini tuh bisa terkadang itu cuman selembar stok parkir stok parkir kalau saya dulu sekali parkir saya bisa dari pagi sampai sore 20 ribu misalnya itu di reimburse ganti ke kantor bagi orang laundry yang nemu mungkin itu cuman sampah dibuang bagi saya itu uang 20 ribu bisa saya tebus tapi kalau gak ada bukti parkir kan saya gak bisa minta ke accounting nah jadi saya biasakan customer karyawan saya mau selembar kertas mau apapun itu masuk plastik kembali bagi kita gak berharga bagi dia itu uang mungkin atau bukti sesuatu tulisan urek-urekan nomor telepon seseorang mungkin yang biasa di kantong bagi kita ini cuman kertas bagi dia mungkin itu nomor telepon orang yang sangat berharga gitu jadi jaga kepercayaan begitu kalau dalam sisi cost customer kalau dalam sisi karyawan salah satunya gaji jangan telat kalau bisa gaji karyawan karena karyawan itu yang diharapkan gajian mereka kerja cuman untuk gaji begitu gaji telat itu kepercayaan karyawan karena saya ngerasain jadi HRD belasan tahun tiap kali bu besok masih tanggal 25 ini tanggal 23 bu gajian gak telat kan bu bu gajian gak pernah juga telat dibayar tapi bagi karyawan itu sangat sangat berharga karyawan kita usaha kita walaupun karyawan kita cuman satu kalau bisa gajian jangan terlambat itu yang paling penting kalau sedapat mungkin ya sedapat mungkin terus harus fair kalau dia over time ya dibayar kalau dia apa kita harus adil gak ada favorit favoritan yang senior lebih ini saya sukanya sama ini jangan sampai saya jaga betul jangan sampai terkesan bahwa ada favorit karyawan favorit kalau saya jangan sampai oh ini orang kepercayaan ini ya percaya sih percaya tapi bukan favorit jadi di mata saya semua karyawan sama itu saya jaga benar jadi mau supervisor mau apapun itu ya sama siapapun bisa datang ke saya gitu selanjutnya apa ya poinnya tetap baca kondisi pangsa pasar nah ini Bapak Ibu kita kan sekarang masa masa pandemi ini gak pasti ya contohnya kemarin PPKM bulan Juni sel saya bagus wah bagus banget naik 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 saya hire nambah orang nambah orang ke hantem PPKM langsung jadi predisi saya saya udah bikin satu bulan ke depan oh nanti hubungi perusahaan sana perusahaan sana perusahaan sana restoran itu nanti bisa masuk sini produknya kawaran ke situ mau buka restoran apa orang restoran ditutup jadi kehantemnya itu kita sebagai pengusaha ya sebagai owner itu beneran harus update baca berita walaupun gak usah baca yang ya saya kadang cuma judulnya aja sekilas gitu buka judul judul paling gak cuma sedar tau aja aduh baru hire baru masuk berapa hari masa mau dirumahin gak tega juga gitu jadi kita coba cek apa yang kita kita antisipasi gitu loh baru bikin mau promosi sana mau promosi sini tutup semua yaudah modifikasi cepet gitu baca kondisi pasar gitu next slide slide berikutnya itu kalau operasional ya itu yang bisa saya sampaikan ke Bapak Ibu kalau tentang sisi karyawan selama masa slow ini gak banyak sekarang kan selama PPKM saya menurun jadi waktu kerja mereka ketika mereka sedang senggang saya pakai untuk training saya jari mereka misalnya oh ini ada noda baru nih nih coba contohnya diginiin diginiin mereka saya tunjukin caranya langsung praktek coba gitu edukasi training penting tekankan lagi pentingnya SOP itu jangan sampai kasus seperti tadi kore api contoh yang saya contohkan tadi terjadi apa namanya semua harus balik saya punya punya komitmen dengan karyawan saya salah sesalah segede apapun kita bisa berhati bisa bisa cari solusilah tapi jangan nyuri begitu nyuri sekecil apapun itu mau 2 ribu atau 2 juta mau apapun itu mohon maaf harus cut saat itu juga jadi saja awal kerja saya udah komitmen dengan mereka seperti itu mau bu saya nyobekin baju customer atau saya ngerusakin mesin ya kita cari solusilah tapi gak bakalan saya pecat gak akan gak pernah terjadi tapi ketika tidak jujur kalau untuk 2 ribu aja tidak jujur apalagi untuk yang lain pasti jadi saya udah komitmen dengan mereka sejak awal kerja kalau nanti kasusnya pencurian walaupun itu seberapapun saya mohon maaf saya harus lepas gitu jadi itu untuk menjaga karena saya tidak ada di tempat tidak selalu saya tiap hari ada di laundry juga gitu tekankan tadi pentingnya itu dan yang terakhir motivasi dan dukungan positif di saat-saat ini jumlah kasbon pasti meningkat yang dari karyawan yang mungkin biasanya dulu mereka kasbon cuma sebulan sekali sekarang bisa seminggu dua seminggu sekali kalau Bapak Ibu kita ada dana ya monggo itu salah satu cara untuk ngikat juga mereka biar mereka stay kalau mereka bagus ya kerjanya pertahankan juga untuk membantu mereka juga apa kita berada kasih tahu mereka ajak bicara dari hati ke hati kalau saya ya bahwa kita berada di di masalah yang sama orang bilang kita berada di badai yang sama bagus kita kita di tikungan di kita ketika orang lain belum beralih ke online Bapak Ibu coba segera online tanya putranya atau tanya kanan kiri kalau saya ya kita di ke Google dan itu menghasilkan uang buat saya next slide apa ya Ibu itu ya nah udah habis ya nah kalau itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekali lagi saya apa ya sharing ini untuk untuk memberi memberi tips mungkin atau sharing sebagai sesama pelaku usaha skala kecil skala mikro saya masih skala mikro dan dan untuk kita mikro ini survive di tengah keterbatasan modal memang memang luar biasa tapi ya bersyukur kalau saat ini kita masih bisa survive paling enggak kita enggak tutup usaha jangan tutup usaha dulu gitu kapan membaiknya ya entah tapi yang bisa kita lakukan kita bertahan sebaik yang kita bisa cara saya saya duduk diam tenang tenangkan diri ketika dulu pandemi itu ada ataupun ketika sekarang tiap hari masalah apapun dilaporin bu ini ada customer complaint bu ini ada mesin rusak bu ini itu enggak habis-habis mungkin Bapak Ibu juga ngalamin itu gitu kalau saya milih untuk apa ini kenapa bisa itu ya coba tenang dulu ketika saya tenang saya bisa mikir dan dapat ide dapat ide oh ya kenapa enggak gini ya kalau tetap enggak dapat ide dulu ya entar ya saya karyawan telepon bu ini ada masalah nih mesinnya begini-begini ya apain lagi ini udah ya udah tunggu ya nanti kasih saya waktu nanti sore saya datang kadang saya enggak tahu juga jawabannya apa tapi paling enggak di depan saya tenang dan karyawan ketika kita tenang dia juga tenang dia juga enggak jadi ketakutan gitu bu ini mesinnya keluar apinya bu ini ada suara apa meletus di ininya segala macam kan kita bisa ngadepin itu ya saat ini yang kita bersyukur saya ya saya bersyukur paling enggak saya tidak seperti rekan-rekan lain mungkin yang dengan sangat berat hati terpaksa menutup usahanya seperti di bidang pariwisata ponakan saya sendiri terpaksa di PHK dari hotel karena hotelnya okupensinya cuma dua kamar enggak bisa bertahan enggak bisa bertahan berat ya kita hanya punya harapan dan dan lakukan yang terbaik kita bisa bisa dapatkan saran saya kalau kita kita pasti enggak ngerti banyak hal banyak hal baru apalagi usia seperti saya udah bukan usia produktif lagi ya enggak seperti anak-anak milenial zaman sekarang yang gaptek nah tanya kita tanya berbagai macam sumber dapat ide nah tantangannya setelah dapat ide eksekusinya karena eksekusi itu it's another thing itu hal yang beda butuh niat enggak cuman lo dapat ide ya juga ya jualan ini bagus nih ya dapat ide tapi enggak cuman butuh itu tapi niat keteguhan hati butuh kerendahan hati untuk minta tolong ke orang yang lebih ngerti mbak saya diajari cara bikin cilok gimana sih saya enggak ngerti cara bikin cilok pernah waktu itu mau usaha bikin cilok kayak apa sih makanan apa caranya tahunya cuman makan saya nah gitu jadi Bapak Ibu ya kita positive thinking hanya yang saya miliki hanya rasa syukur tenang kalau belum tahu jawabannya ya duduk dulu kasih diri kita waktu untuk mikir jangan jangan terlalu stres juga duduk diam mikir dulu renungkan kira-kira apa pasti ada jalan tidak pernah saya sekalipun enggak nemu jalan itu enggak pernah pasti ada jalan cuman kadang jalannya itu enggak seperti yang kita inginkan gitu ya itu yang bisa saya sampaikan Bu Fajri kita semoga tetap semangat Bapak Ibu semoga sharingnya berguna kalau kapan ada yang keberan lama monggo kalau mau hampir terima kasih terima kasih banyak Bu Eni tuh sharingnya sangat menarik sekali ya Mbak Anggiar kayaknya semuanya jadi antusias gitu kayak pengen nanya-nanya gitu ada juga yang request nomernya Bu Eni boleh enggak di-sharing gitu oh iya boleh oke monggo Mbak Anggiar kalau mau mandu question and answer silahkan boleh ini ada pertanyaan nih masih on enggak Ibu Indra Indra nih ya boleh Bu dinyalain mungkin kita bisa diskusi halo Bu Indra nih halo Bu Indra nih ini ada pertanyaan saya bacakan dulu ya pertanyaannya Bu dengan kondisi pandemi sekarang bagaimana upaya perusahaan Ibu untuk menjaga keamanan dan kesehatan karyawan Ibu karena pakaian kotor tentu bisa menjadi media penyebaran media penyebaran penyakit kalau harus diperiksa satu persatu pakaian kotor silahkan Bu Ini bisa langsung dijawab aja Bu jadi kalau yang saya baca katanya untuk senjata utama kita menghadapi virus ini imun katanya ya nah saya sediakan vitamin itu untuk karyawan saya vitamin C vitamin D dan apa saya ajari tips-tips untuk misalnya bikin mpon-mpon ramuan ini ramuan itu beli ini saya belikan mereka bikin di rumah kalau di laundry ada vitamin C vitamin D yang wajib harus diminum tiap hari wajib bukan dibawa pulang mereka karena dulu pernah saya kasih satu orang satu tempat yang minum ternyata anggota keluarganya jadi satu paka habis akhirnya yaudahlah ini untuk karyawan dulu aja jadi tersedia vitamin itu terus wajib masker wajib mau ketemu customer jadi antara di kasir itu saya kasih plastik screen yang pembatas paling enggak itu ada terus di kasir juga saya sediakan hand sanitizer karyawan memegang cucian setelah setelah imunnya dengan harapannya kuat karyawan pegang cucian setelah pegang cucian harus cuci tangan tidak tidak boleh megang yang lain pokoknya lindungi diri dulu cuci tangan dulu sehari bisa 20 kali ya biarin aja cuci tangan harus dulu ada wacana memakai sarung tangan dulu ya waktu berapa tahun lalu mungkin ya terus saya baca di media ada saran bahwa sebaiknya bukan pakai cuci tangan bukan pakai sarung tangan karena kalau sarung tangan nanti udah selesai lepas terus nanti ada orang lain lagi kan sarung tangan yang sama itu kalau saya sehari 30 customer kali sekian karyawan mau berapa banyak mesti juga mereka enggak akan lakukan itu bu panas bu ini bu yaudah alternatif lain seperti yang dokter yang kami dengar itu yaitu harus begitu itu sering cuci tangan masker tidak boleh tidak harus wajib masker wajib cuci tangan apa namanya jaga kebersihan outlet tiap hari dibersihkan mesin tiap hari dibersihkan makanya di kandungan deterjen saya itu ada juga yang untuk bersihkan mesin cuci sekalian jadi semprot semprot dengan disinfektan meja semprot harus sering kalau dulu SOP nya bersihkan itu keranjang-keranjang paling berapa lama sekali baru dibersihkan sekarang pagi harus keluarin keranjang semprot-semprot dibersihkan tidak boleh ada barang yang tadi yang 5S itu barang enggak kepakai ya menemenuin out buang kadang tas-tas itu banyak sekali tas customer itu suka ninggalin tas dan enggak mau bawa lagi seminggu sekali itu pasti sekian banyak tas enggak kepakai jangan sampai mumpuk pokoknya apa yang ada dipakai ya boleh masuk laundry selebihnya bersih-bersih aja dibersihkan jadi tadi gimana caranya menghindari 100% ya susah ya virus enggak kelihatan seperti itu daya tahan tubuh saya sediakan vitamin sama apa namanya masker sering-sering cuci tangan kadang baru cuci tangan baru selesai eh customer datang lagi pegang lagi masuk lagi ke masafel cuci lagi belum 2 menit masuk cuci lagi ya enggak ada cara lain mau gimana terus ya ajarin step-step yang mudah misalnya kayak nyuci hidung dengan larutan apa itu garam itu kalau malam sebelum tidur ya sharing-sharing itu itu untuk meminimalisir paling enggak gimana cara membantu mereka jaga kesehatan karena kita berhubungan dengan barang kotor ya laundry itu ya gitu ibu baik gimana bu Indra nih masih on enggak bu atau bisa direspon sepertinya oke bu Indra nih baik baik langsung saja nih ada pertanyaan lagi dari bu Cecilia bu Cecilia terima kasih harinya bu Eni saya mau tanya untuk menghilangkan noda membandel di kerah dan langan baju pakai apa ya bu itu pakai ini nanti enggak apa-apa nih bahas ke arah laundry teknik laundry atau mau Jafri atau mau Jafri yang jelas kalau saya memang banyak mengandalkan di obat-obatan yang saya bikin itu yang apa namanya kalau kalau noda pakai ini karena karena kalau bicara nah itu salah satu hal yang saya tonjolkan di laundry daki bicara masalah daki misalnya kan daki itu noda enggak cuma daki ya noda nodanya karena noda apa sama-sama kuning karat kunyit atau apa lumpur itu kuning semua noda keringat juga kuning noda jamur terkadang juga ada muncul kuning sebelum jadi titik hitam nah itu jadi pengetahuan tadi edukasi training kekaryawan kekaryawan itu sangat penting biar enggak semua semua mereka bolak-balik nanya lagi akhirnya kita lagi yang ngerjain nah karyawan dibikin pinter bikinlah karyawan kita pinter jadi kita bisa bisa makin autopilot bisnisnya gitu ya nah noda itu tadi daki daki biasanya pakai emulsi namanya bu kalau ibu ke ke toko kimia coba pakai emulsi biasanya tapi salah satu cara ampuh untuk mencuci kalau bersih memang perendaman perendaman di laundry saya juga seperti itu jadi kalau masih dekil jangan pernah masuk ke dryer balik lagi gimana caranya spotting dulu gitu salah satu kenapa mereka pada balik lagi dan balik lagi laundry di seputar sini 8 ribu 9 ribu 9.500 saya 10 ribu terkadang ada orang yang sensitif harga beda 500 di permasalahin terkadang ada orang yang gak peduli saya cas untuk penghilang bau itu ibu saya cas 5 ribu rupiah per nota per nota secara biaya bikin itu murah sekali gak sekali lah murah lah tapi gak murah sekali murah yang mahal apa yang mahal ilmu saya sampai saya bisa menemukan formula itu dulu nah itu yang saya jual ke mereka laundry kiluan saya saya bisa menghilangkan berbagai macam bau yang tiba kemari nah akhirnya banyak dari mereka kalau laundry kiluan itu kan biasanya pokoknya masuk selesai kan murah ada image bahwa laundry kiluan jangan minta macam-macam namanya juga kiluan gitu nah di saya kiluan tapi saya olah bedanya cuma seribu saya coba waktu saya menemukan antibau itu saya 5 ribu per nota bayar itu mereka sampai detik ini loh jadi terkadang kita udah ketakutan dulu mau menjual sesuatu yang bagus padahal rasa risoles ibu enak bajunya udah rapi nyaman dipakai tapi kita menghargai ilmu kita itu murah terkadang sehingga kita profitnya dikit omsetnya gede profitnya dikit tapi nah saya sejak awal bikin laundry gak pernah mencari omset gede yang saya fokuskan cari profit gede gitu jadi makanya saya gak pernah yang namanya promosi itu kiluan 5 kilo gratis 2 kilo gak pernah kenapa itu capek doang buatnya dikit nah itu salah satu track saya nah bapak ibu mungkin coba deh kenali apa yang yang profitnya besar di restoran saya dulu teh 32 ribu model seribu rupiah sama es batu ya katakanlah seribu lima ratus itu dijual mau teh apa mau teh model apa orang untungnya gede kita pasarkan teh lebih gencar daripada memasarkan jus jus kosnya besar gitu nah bapak ibu kalau punya produk yang bagus enak jangan dijualnya terlalu murah terkadang memang takes time ya butuh waktu untuk orang itu ngerti bahwa ini enak nih kalau mau cari resolos enak ya ibu itu kalau mau asal resolos bentuknya ya pasar banyak kalau saya lebih memilih mencari yang profitnya banyak daripada cuman omset banyak tapi akhir bulan duitnya segitu-segitu doang gitu kalau daging ya itu tadi ibu daging itu lebih yang asamnya kalau bicara sabun pH-nya yang rendah terlalu teknis ini mungkin ya tapi nanti boleh lah japri kalau saya ada main di chemical bu di obat-obatan gitu obatnya ini yang aman gitu perendaman itu bagus sekali bu oke bapak ibu yang yang mau japri itu nomornya bu ini sudah saya tuliskan di kolom chat ya bapak ibu silahkan mungkin habis ini bu ini akan jadi artis masa depan nih bu akan banyak menerima japri silahkan nanti sama saya dulu juga dapat ilmunya dibantu dengan mudah ya saya harus berikan bantu saling bantu ilmu harus di sharing ya biar bermanfaat biar nambah juga iya bu Cecilia silahkan langsung japri aja bu eninya kalau mau tahu ini rahasia buat cepat bersih bajunya ya boleh boleh baik ini ada pertanyaan lagi nih dari bu Lilik bu eni bagaimana menyikapi customer yang komplain karena ada beberapa pakaian yang bukan miliknya atau ketuker kayaknya ya bu ini kadang ya kita udah sehati-hati seperti apapun yang namanya tiap hari ribuan lembar baju ya apa namanya pasti ada lah laundry sebagus apapun tuh pasti ada memang pertama kita harus SOP kita harus jelas saya sendiri pada akhir enggak mengambil langkah setiap pakaian customer itu saya video in di video jadi ini baju keluar dari tas handphone customer karyawan saya harus baca nih satu dua tiga sambil di ini bajunya apa aja itu untuk saking pengen menjaga jangan sampai ini nanti apa slep gitu kadang jumlahnya bener 17 spesies bajunya loh tapi ini 17 yang satu bukan punya dia ini berarti ada 17 satunya punya dia aslinya kemana kita cocokin situ gimana kalau udah terlanjur orangnya udah nih balikin nih bukan spray bukan sarung bantal milikku nih atau bukan bukan singletku nih bukan celana pendekku nih ya pertama kita cek dulu kalau saya enggak selalu enggak 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 ngeles gitu pasti saya minta maaf dulu oh iya mohon maaf orang tuh kalau udah customer udah mohon maaf itu udah nanti saya cek ya saya cek pernah kejadian itu sebenarnya bajunya dia punya keluarganya dia gitu ya punya anaknya dia enggak ngerti baju anaknya mungkin ya namanya banyak ya ini bukan punya saya ini bukan punya saya yaudah kami keep tapi kami yakin waktu itu belum di video ya kami keep tapi ternyata punya anaknya tapi pernah juga memang itu kesalahan kami yaitu ketika sama bentuknya bentuknya sama numplak jadi itu keluar dari dryer ceritanya karyawan ini keranjangnya numplak jatuhnya ke keranjangnya si orang lain bingung lah dia ini tadi batasnya seberapa yang mana punya yang ini yang banyak punya itu gitu nah yang penting kita ketika ini bukan punya saya rata-rata customer saya rata-rata selalu kalau pas kebetulan itu terjadi jarang sih ya tapi kalau itu terjadi mereka kembalikan dan saya melacak ini punya siapa ya caranya bagaimana caranya dengan di saya tuh punya buku logbook jam berapa ini nota sekian punya si A dicuci jam berapa kolom berikutnya yang nyuci siapa kolom berikutnya di setrik masuk dryer jam berapa jumlahnya berapa sebelahnya lagi kolom yang setrika siapa kapan setrikanya jam berapa di setrika besok ada kolom bersampingnya lagi di packing siapa yang making jadi masing-masing kolom itu ada jumlahnya dicuci jumlahnya berapa masuk dryer jumlah berapa di setrika jumlah berapa di packing jumlahnya berapa kiloannya berapa sedetail itu dulu saya diketawain kanan-kiri ketika saya menerapkan ini karena menurut menurut rekan-rekan laundry yang lain itu saya kan cuman laundry kiloan SOP-nya kok kayak laundry premium ngapain gitu loh tapi saya bilang kalau saya sama dengan orang lain keistimewaan saya apa dan itu membantu saya dalam kerja gitu loh itu sangat memudahkan saya untuk melacak oh ini di setrikanya waktu itu jam sekian kira-kira yang waktu itu jam sekian punyanya siapa aja jadi saya gampang melacaknya karena jangan sampai nanti saya merugikan customer bajunya pada hilang di laundry laundry kan selama ini udah jadi punya image kalau hilang pokoknya yang pertama ditanya pokoknya laundry ada satu beberapa customer saya gitu apa tiap hari dia kirim baju ke laundry gak punya pembantu tiap hari ngirim laundry yang ngirim kadang kucek kadang sopernya dia mau nyari baju apapun pokoknya nyarinya ke laundry gitu mbak ini baju saya yang ini mana loh kan udah diambil tapi gak ada di lemari ada sering bu mau cari dulu ya bu jadi khusus customer kita kenali deh keunikan customer masing-masing kalau si A ini dia orangnya rewel rewel positif ya sayang itu gak bagi kami itu gak salah gak salah wajar aja gak apa-apa mereka berhak lakukan itu jadi kita behind the scene ini kita sampai itu tadi customer gak ngerti bahwa kita sampai memvideo itu itu pegangan kita gitu loh laundry dulu saya diketawain gitu ya gak apa-apa kan yang ngerti usaha kita ya kita sendiri yang ngerti usaha bapak ibu bapak ibu sendiri lakukan yang terbaik yang menurut kita paling sangat membantu bagi saya itu sangat membantu ketika mereka bilang mbak baju saya pernah kejadian customer nakal pasti ada aja baju saya jaket saya warna ini gak ada waktu itu gak ada di nota bu karena jaket harusnya masuk satuan tapi waktu itu saya masukkan sini tapi gak ada kami terima harus ada pokoknya saya minta tanggung jawabnya nah susah mudah aja kita keluarin video gak ada gitu itu memudahkan saya menghindari potensi orang-orang yang memang niatnya ngapusi dari awal niatnya ke situ dalam rangka cari-cari gitu loh nah itu membantu saya dulu saya diketawakan ya biar aja pada akhirnya ya terbukti bahwa membuat saya gak pening gitu loh kalau cuman bertanya-tanya kan memori kita terbatas jangan-jangan iya ya jangan-jangan iya ya ada ya yaudahlah deal 50-50 dulu belinya berapa 2 juta saya minta 500 wah 500 itu profit saya berapa hari tuan gotong rayam dong nanti saya gak dapat apa-apa padahal teman-teman nipu jangan sampai itu terjadi saya melindungi diri sendiri ripet ya gak apa-apa toh yang melakukan karyawan gitu jadi saya sediain wifi satu karyawan saya kasih 50 ribu oh ya kalau boleh sedikit profit saya tambahkan kan sekarang jamannya online jadi karyawan saya ini saya kasih uang 50 ribu sebulan untuk mereka cari info kalau pas di rumah pas di apa coba cari info dimana di seputar kita ini laundry kita ini yang mungkin belum kita masuki semua kan zaman sekarang ada semua oh ini ada hotel disini oh ini kos-kosan baru disini mereka lakukan itu di luar jam kerja kan sambil kan cuman broseng-broseng 50 ribu juga gak habis mereka bisa nebeng biaya pulsa lah gitu mungkin Bapak Ibu kalau punya karyawan atau apa bisa lakukan itu jadi itu membantu saya dapat info-info cepat Bu yang disana ada ini tadi saya udah kos-kosan banyak mobilnya Bu di fotonya ada ini ini gitu gitu ya Bu baik oke Bu Lilik gimana Bu Lilik masih on sangat menjawab ya terima kasih Bu Eni sama sama jadi penting itu Bu Lilik gimana usaha apa eh usahanya tas oh iya 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 Bu boleh tuh Bu kapan-kapan cuman kan lagi pandemi gini lah tidak ada penjualan jadi lagi coba solusi lain apa gitu iya Bu melihat peluang lah Bu ya apa yang dibutuhkan sekarang kemampuan saya pastinya iya bikin tas laundry Bu iya lagi mencoba makanya mencari solusi karena kalau laundry selalu butuh tas kayak saya selalu tiap bulan pasti ada aja order tas panbon ya tas tas panbon itu tas yang kayak Indomaret tas tas alfa seperti itu nah itu saya pakai tempat yang nyuci sepatu dan nyuci tas yang satuan ya Bu ya satuan saya bikin beberapa ukuran gitu masuk situ kalau laundry banyak loh Bu kebutuhannya iya coba aja Bu iya di laundry di laundry itu ada asosiasi Bu ada asosiasi laundry yang skalanya itu jauh lebih besar dari saya banyak sekali itu mereka selalu butuh tas-tas seperti itu kalau saya mungkin gak banyak ya tiap bulan paling cuman berapa tapi kalau laundry-laundry itu selalu mereka butuh stok gitu tas-tas panbon seperti itu tas kurir coba masuk di ini Bu di Facebook ada ikatan laundry atau ada asosiasi laundry karena disitu mereka sering ngiklan membuat membuat itu loh Bu jadi yang di tas kayak gojek gofood itu laundry pun saya juga pakai itu jadi kayak ransel gitu tasnya di belakang jadi kurirnya ada yang bentuk ransel ada yang bentuk seperti yang di motor kanan-kiri penting ya Bu bergabung sama komunitas mau usaha apa aja penting banget bergabung sama komunitas iya betul terima kasih Sama-sama Ibu sukses Ibu terima kasih mungkin terakhir itu ya pertanyaan dari Bu Lilik karena juga udah sore nih kalau misalnya masih penasaran ingin bertanya bisa langsung kontak Bu Eni-nya langsung tadi udah di-share ya Bu kontaknya dari Bu Eni sendiri terus mungkin bisa di-share Bu Instagram-nya Poltek tadi udah belum untuk misalnya kalau binaan mau bertanya-tanya atau mengunjungi atau mau berkonsultasi langsung sama trainer dari Politeknik APP mungkin ada mata penutup dari Bu Eni silahkan Bu Eni yang ingin disampaikan ya tetap semangat Bapak Ibu seberat apapun kita lalui badannya yuk gak ada escape gak perlu escape kita hadapin aja kita hadapin pasti bisa pasti bisa harapan tinggal pokoknya action aja jangan nunggu nanti-nanti jangan tartuk bener deh begitu lihat ada saya kan kelemahannya gampang lupa jadi kemana-mana saya gampang handphone kalau pas di jalan melihat ada suatu saya tulis duluan di handphone sebelum lupa nanti ada waktu saya cek oh iya ini ide ini ide ini nonton Facebook atau nonton TV ide itu kadang cuma selentas berapa detik habis itu kelemahan saya kan saya orangnya pelupa langsung semangat dan bisa pasti bisa nanti saat ini semua udah berlalu dan kita tetap berdiri gak jatuh terpuruk kita nanti bisa flashback dan oh iya aku dulu bisa kita bisa menguatkan teman-teman kita yang lain juga pasti bisa saling tolong saling bantu kita bu monggo kalau ada yang mau nanti japri silahkan siap baik bu eni mungkin kata penutup dari bu erika silahkan bu erika terima kasih sama dengan bu eni tadi tetap semangat bapak ibu terima kasih terima kasih profit profit dari profit dari usaha bapak dan ibu semoga kita bisa melalui pandemik ini dengan baik dan usaha bapak ibu menjadi usaha yang selalu berkembang dan sukses tetap laksanakan prokes kesehatan dan tetap jaga kesehatan dan stamina tentunya terima kasih kepada bu erika bu eni dan bu fajria terima kasih kepada politeknik app jakarta dan terima kasih kepada bapak ibu binaan kewirausahaan yang telah meluangkan waktunya dan mengikuti pelatihan sampai dengan selesai saya selaku host pada hari ini mohon maaf apabila terdapat kesalahan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semangat ya bapak dan ibu terima kasih ibu selamat sampai kita hampir mampir silahkan kayak sehat nanti nolong ri pakaian yang selama ini cocok kumpulin dulu mbak jaketnya sepatunya ranselnya kumpulin dulu boleh boleh kesini nanti saya jaring sekalian dapet praktis nanti abis ini buka usaha sendiri mbak Anggi iya siapa tau bener jadi nondri sepatu itu modelnya kecil gak perlu mesin tetapi perlu skill 100% skill biar bisa gampang ya bu ya kenal noda oh ini noda ini pakai ini noda itu pakai itu bahan sepatu ini pakai ini jadi ilmu mengidentifikasi noda sebenarnya mesinnya noda itu obatnya perlu mesin nondri sepatu itu siap noda obatnya ada yang enggak ada yang enggak ini nyukri ada yang enggak jadi ada yang enggak jadi seperti yang saya bikin itu bisa untuk beberapa noda biasanya kalau udah bandel banget nih saya baru pakai yang premium yang orang bikin jadi saya gak perlu bikin banyak-banyak varian banyak-banyakin stok karena kalau sepatu itu udah kayak kesayangan udah sayang itu karyawan kadang gak ngerti atau kadang mereka sekarang udah mulai ngerti jenis sepatu sepatu masuk ini sepatu yang kemarin 3 juta 4 juta masuk lagi kalau enggak nanti kita terus dong yang ngerjain iya benar-benar harus transfer terampilan salah satu yang saya suka punya usaha karena saya bisa bangun siang jam 6 harus jalan jam 6 harus sudah beraktifitas itu privilege banget ya dan bisa tidur siang itulah bedanya pengusaha tapi kalau sudah berjalan awal-awal juga itu ya sudah berjalan pun nah itu tadi kita naik kapal kadang ombak itu fun juga asal jangan terlempar dari siap ada plus minusnya ada plus minusnya tapi kalau saya sekarang diminta untuk ngantor lagi apa usaha enggak terima kasih terima kasih